Selamat malam teman-teman, saya dan Mas Gunggung sudah hadir. Ini adalah sesi yang kedua bersama Mas Gunggung, tapi ini adalah episode satu mengenai pola nafas ritme. Jadi ini sebenarnya ada hal yang luar biasa malam ini. Kenapa? Karena selama ini pola nafas saya sendirian yang ngajar. Walaupun di WA Grup Pola Hidup Sehat, saya kenal beberapa pengajar sensi, beberapa pengajar olah nafas, tapi saya tidak kenal dekat, dan Mas Gunggung pun juga sebenarnya tidak kenal dekat. Tapi namanya sudah dengar lama dari beberapa teman saya yang merekomendasi. Kenapa selama ini saya ngajar sendirian? Karena olah nafas itu alirannya banyak sekali. Sehingga saya tidak mau nanti teman-teman itu bingung dengan adanya beda-beda aliran. Terus kalau yang bukan olah nafas, sekalipun ada beberapa aliran, seperti misalnya soal diet. Ibu Dr. Mira dengan KFLS, di mana Dr. Mira belajar dari Mas Tio mengenai diet. low-low-low karbo, tapi masih makan sayur dan bumbu. Kenapa? Saya juga menyimbang sedikit. Saya izinkan Dr. Mira mengejar. Saya tanya latar belakangnya, ilmunya dari mana? Dari Mas Tio. Mas Tio itu siapa? Anaknya lumpuh. Dan Mas Tio belajar mengenai diet yang diterapkan kepada anaknya sendiri. Jadi bukan hanya belajar, suruh orang lain dia enggak melakukan. Enggak. Diterapkan pada anaknya sendiri dan sembuh. Dan kesembuhannya fenomenal. Fenomenal sekali sampai banyak, bahkan di dunia internasional pun, tertarik dengan latar belakang seperti itu. Berarti ilmunya sudah diterapkan bahkan kepada keluarganya sendiri. Dan Dr. Mira menerapkan 6 tahun tanpa ada bonus kolesterol melonjak, BAB susah, atau bonus kanker, bonus strok, dan sebagainya. 6 tahun, maka berjaya sudah besar. Nah, maka Dr. Mira juga mengajar. Terus saya panggil memang kayak Dr. Elizabeth Subrata, lalu Dr. Pak Yohana Sunardi, Sarjana Gisi, lalu dokter, Frederick Wawaruntu, penyintas kanker, penyintas diabetes, penyintas ginjal rusak, penyintas autoimun, yang belajar nutrisi biomolekuler hingga doktoral karena dirinya sendiri sakit diabetes, autoimun, kanker, dan sembuh 25 tahun tanpa kambuh. Nah, walaupun sepertinya antara Dr. Tan Syutien, Pak Yohana Sunardi, Dr. Mira, juga ada beda-beda pendapat soal makanan. Tapi saya bisa merangkum atau memberikan sudut pandangnya kenapa berbeda. Nah, kalau soal olah nafas, ini memang agak sedikit kunjang-ganjing gitu ya, sehingga saya hati-hati dalam menambah guru lain. Tapi hari ini saya bilang luar biasa karena setelah sesi yang kemarin dengan Mas Gunggung, lebih banyak bincang-bincang dan ngobrol, dan Mas Gunggung bercerita bahwa menemukan teori ritme di mana berdasarkan frekvensi. Dengan ritme ini, olah nafas ritme, atau teori ritme, teori frekvensi, bisa menjelaskan, menerangkan metode Wim Hof. Lebih jelas lagi, metode Baitiko dan metode-metode lain yang memang ada penemunya. Dan saya jelajahi Google, YouTube, mencari olah nafas ritme, nggak ketemu yang lain. Kalau ketemu yang lain, saya bilang, Mas Gunggung plagiat. Asli. Asli Indonesia nomor satu. Jadi Mas Gunggung tidak menemukan metode olah nafasnya. Olah nafasnya sudah belajar, kemarin dia cerita dari merpati putih. Tapi soal frekvensi, soal ritmenya ini, sehingga bisa menjelaskan olah nafas yang lain, ataupun olah nafas yang dibangun sendiri oleh Mas Gunggung, berdasarkan teori yang diyakini. Ini bagi saya firm sama clear. Karena kalau nggak clear itu repot. Repotnya ini saya berandai-andai dulu. Ini mohon maaf, belok sementara. Saya ini menulis buku sudah 66. Dan semuanya ISBN. Kalau saya mengutip, kalau saya mengutip teori ini dari Pak Jono, ternyata Pak Jono itu belajarnya dari Pak Edi. Nanti Pak Edi bisa menuntut saya. Salah itu bukan ilmunya Pak Jono, itu dari buku saya. Saya harus merevisi buku saya. Kalau misalnya saya sebagai dokter dan dosen penguji, ada mahasiswa S1, S2, S3, skripsi, tesis, disersasi, yang dia kutip itu daftar pustakannya salah. Itu saya suruh merevisi. Apalagi kalau dia mengaku teorinya. Malah suruh bikin penelitian ulang. Karena ternyata punya orang lain. Tapi kalau dia bisa buktikan, bukan punya orang lain, karena membuktikan itu harus ada dokumentasinya. Tidak bisa. Pokoknya ini punya saya. Apalagi ditemukan yang sebelumnya ada dengan waktu upload dan ada catatannya lebih duluan. Kalau dalam sisi ilmiah, dosen penguji bisa dengan tegas disuruh milih, direvisi atau penelitian ulang. Jadi dalam keilmuan, itu ada rambu-rambu seperti itu. Nah, itu sebagai pendahuluan saja. Dan sekarang sangat lama-lama. Saya akan langsung serahkan ke Mas Gunggung untuk mengajar. Bahkan kita akan praktek bersama sampai jam 8 atau kurang atau lebih. Nanti saat itu ada tanya-jawab. Kita jam 7 sampai setengah 9. Molor-molornya, kalau pada antusias, sampai jam 9 malam. Saya sih oke. Kita santai. Oke, langsung saya serahkan Mas Gunggung. Silakan. Karena perkenalannya sudah di episode yang lalu ya. Siap? Belum-belum. Silakan lagi nanti. Silakan Mas Gunggung. Oke, siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, sebagaimana dijelaskan bahwa banyak orang-orang yang kemudian penasaran dan googling. Googling. Metode, nafas, ritmo. Dia cari ke Google. Dia cari ke YouTube. Dicari ke Twitter. Nggak akan ketemu. Dijamin nggak akan ketemu. Mau pakai istilah Inggris, mau pakai istilah Indonesia. Adanya pasti lari ke website saya dan lari ke YouTube saya. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena saya bilang ini orisinil. Karena orisinil inilah, maka ketika saya presentasi di hadapan tiga profesor, satu PhD, dan delapan spesialis dari jam sembilan pagi sampai jam sembilan malam. Standing applause diliput di koran lokal. Karena buat mereka ini termasuk fenomenal konsepnya. Nah, kalau kemarin kita baru ngobrol santai, sekarang kita sedikit lebih detail. Saya langsung saja ya. Biar saya bisa share screen kan ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Silahkan. Oke. Oke. Karena bisa share screen. Sebentar. Saya share. Nah, di sini. Oke. Oke. Saya nyanyikan ke orang modern terbun. Seperti ini nanti kita lihat. Jadi teori ini saya sebut sebagai metode nafas ritmo karena memang menggunakan pendekatan sulpan dan prevensi. Misalnya begini. Ada sebuah intervensi yang kemudian dia melihat perubahannya intervensi itu dari sisi kimia di darah. Orang olahraga lihat kimia di darahnya. Kemudian bisa juga lihat dari apa yang berubah pada hormonalnya misalnya begitu. Oh, kalau dia stres berarti kortisongnya naik. Oh, kalau dia misalnya depresi maka hormonnya naik. Oh, kalau dia happy maka hormonnya naik. Nah, kemudian alat ukur kimia di darah kemudian alat ukur hormonal itu ya memang beberapa bisa didapatkan di masyarakat. Tapi biasa harganya mahal dan kita harus ke laboratorium. Mestinya ada pendekatan lain yang bisa memandang kesehatan dan sebuah yang berbeda. Maka re-fragmentsi ini salah satunya. Frekuensi ada salah satunya. Dan frekuensi ini kita bisa melogikakan kemunculan hormon-hormon tertentu dengan menstimulasi frekuensi-frekuensi tertentu. Kita bisa melogikakan kemunculan keubahan kimia di darah tertentu dengan menstimulasi frekuensi-frekuensi tertentu. Karena penggunaan frekuensi ini sekarang sudah marak. Sudah marak. Dan sudah banyak alat-alat modern yang menggunakan pendekatan frekuensi. Ini agendanya memang agak panjang tapi saya beberapa lewat-lewat saja nanti ya. Karena ada overview, overview seperti itu. Dari mana dasarnya metode nefesikisme? Ya ini dari perjalanan saya menganalisa lebih dari 200 jurnal olah nafas. Ya seperti yang saya bilang kemarin. Ketika seseorang itu sering bolak-balik dari rumah ke Bekasi. Misalnya rumah saya di Pondok Labu. Kemudian kerja di Bekasi. Katakanlah begitu. Saya sering bolak-balik terus. Bolak-balik terus. Bolak-balik terus. Tentu saya menemukan pattern. Menemukan pola. Kalau lagi macet saya harus lewat sini. Kalau lagi banjir saya lewat sini. Dan seterusnya. Lalu pola-pola itu saya petakan. Dan kemudian membangun sebuah kaedah. Bahwa ini mestinya dia lebih sederhana. Mestinya ada yang lebih sederhana dibandingkan perjalanan-perjalanan itu. Ada yang lebih sederhana. Kemudian berikutnya sedang dalam proses pembuatan magister, tesis, dan spesialis jantung. Jadi saya sengaja mengajak beberapa rekan begitu yang berfersi sebagai akademisi. Mau nulis nggak? Nah ini orisinil nih. Topiknya orisinil. Jadi peluang untuk lolosnya peluang untuk lolosnya besar sekali. Peluang untuk lolosnya besar. Dan akhirnya ditulis. Kemudian sedang dalam proses pembuatan. Nanti kita akan terilis di 2023 insya Allah. Kemudian metode ini dipakai oleh tim atlet Silatpon Jawa Barat untuk menurunkan stres yang kemarin juara umum di Papua. Jadi juara umum di Papua ini pakai metode saya untuk menurunkan stres pada atletnya. Kemudian kita telah menerapkan teori pada berbagai macam karakteristik peserta. Usia, comorbid, performance, kejelasan, utiket, dan sebagainya. Dengan sampling yang cukup banyak. Dengan sampling yang cukup banyak. Semua pengukuran dominan berbasis uji lab. Jadi memang di metode pasritmo ini saya sudah jarang menggunakan testimoni-testimoni sih ya. Kalau dulu sih awal-awal iya kesaksian, testimoni, segala macam. Sekarang sih udah pokoknya uji lab lagi. Uji lab lagi. Maka dari itu alat-alat lab itu menjadi sangat dekat sekali hubungannya dengan peserta saya. Seperti itu. Kemudian pendekatan ini dapat untuk preventif, rehabilitatif, paliatif, hingga kuratif pada kasus-kasus tertentu sesuai dengan teori dan kaedah pengalaman kami. Kita juga sudah mempresentasikan teori ini kepada banyak dokter, institusi kesehatan, dipakai di rumah sakit, klinik, kemudian institusi pendidikan. Kita telah bikin workshop di berbagai otak besar sebelum pandemi dan hampir seribu sesi zoom dengan lebih dari 60 ribu peserta jika di total. Dan itu sendirian. Saya sendirian. Tidak dibantu dengan puluhan atau belasan tim marketing. Tidak ada. Ini hanya sendirian. Karena memang fokus saya adalah pada riset, 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 bukan jualan, 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 jualan. Bukan. Kalau riset memang kendalanya adalah kita perlu waktu, trial and error, alatnya harus solid, teorinya harus baik, pertanggung jawabannya harus benar, dan seterusnya. Beda kalau misalnya kita dapat sebuah materi dari orang, yang riset ya orang itu. Kita kan sudah dapat materinya, tinggal jualan saja. Ibaratnya begitu kan. Tinggal kita ajarkan saja ke orang. Kita ubah dikit-dikit, dan sebagainya. Itu gampang sekali. Tapi namanya riset, kita harus punya alat yang lengkap. Jadi rumah saya sudah kayak lab kecil saja. Alat-alat EKG, alat-alat EEG, segala macam, mikroskop life blood analysis, untuk melihat bagaimana pergerakan darah setiap kepingnya. Kita punya semua, termasuk alat ukur kimia udara juga. Ya sudah nyari setara klinik kecil. Ya salah beli alat pun pernah. Dari situ kemudian direkomendasikan alat-alat standar S&I, dan yang FDA approve. Agaknya mahal. Maka dari itu, orang-orang yang menyatakan diri sebagai penemu, misalnya begitu, ya kita tanya saja, berapa banyak alat yang dia punya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika seseorang bilang bahwa meditasi ini akan menghasilkan gelombang alfa, katakanlah seperti itu. Ya kita tanya, Anda punya alat ukur gelombang otak nggak? Ya ngapain harus punya? Kalau gitu, dari mana kita tahu itu jadinya alfa? Bisa nggak didemokan itu jadinya alfa? Karena istilah alfa, beta, teta, gamma, dan seterusnya adalah berasal dari alat EEG. Jadi kalau dia nggak punya alat EEG, dari mana kita tahu tekniknya menghasilkan gelombang alfa dengan benat? Jangan nanti ngawur nih, tetap di beta misalnya begitu. Nah itu pernah saya buktikan, seperti itu. Ya jadi banyak lah. Oke, dan seperti biasa, metodenya selalu memiliki potensi perbaikan. Nah ini beberapa kelas saya awal mula kembangnya di Angkatan Laut memang. Awal mula berkembangnya di Angkatan Laut. Dari mulai kelas punawirawan, kemudian merambah ke Mabes TNI, Jarum Kital, Marnir, Cilandak, di Selit Bangal, TNI Ail Kondok Labu, Polin Lamil, Erasel, Minto Harjo, dan sebagainya. Kemudian salah satu laksa mana memiliki pesan. Anda harus berluaskan pengetahuan orang ini karena metode ini dilatihkan sudah lebih dari 10 tahun. Jadi dari usia beliau ini 70-an, sekarang sudah 81. Jadi bayangkan, saya melatih punawirawan dari usia 70-an, sekarang sudah 81. Ya melihat semua sukadukanya, perkembangan, dan sebagainya, melihat bagaimana masa pandemi kita bertahan, kemudian yang sakit-sakit berat, kita bisa pulihkan lagi. Untuk lansia ya. Jadi metode ini sangat powerful sekali untuk lansia. Nah ini contoh beberapa gambarnya. Bagaimana saya mendesain latihan-latihan untuk lansia yang ringan, aman, efektif, dan mereka bisa lakukan dengan senang gembira tanpa harus khawatir terjadi cedera. Ya sederhananya seperti itu. Kemudian saya luaskan lagi, saya bikin komunitas. Saya keliling sana kemari, ya namanya sendirian, single fighter gitu kan. Saya nulis, saya bikin video, kemudian saya promosikan, saya nekat bikin workshop pada saat itu. Sertanya ada yang cuma satu, dua, tiga, awal-awal ya. Tapi setelah itu, orang mulai dari mulut ke mulut, ketok tular dan sebagainya, hingga kemudian mencapai banyak sekali di banyak kota. Lalu singgahlah ke Palembang, singgahlah ke Pontianak, singgahlah ke Makassar, singgahlah ke Rio, kemana-mana. Sebelum pandemi. Dari situ kemudian masing-masing membuat lokal community. Dan saya membebaskan, siapapun yang pernah belajar dari metode saya untuk membuat lokal community, silakan saja. Yang penting bertanggung jawab. Sumber informasinya ada di sini. Tidak ada tempat lain. Jadi kalau channel, channel saya, website ada di situ. Grup Facebooknya namanya Olah Napas Kebugaran Purna Wirawan TNIAL. Di situ saya menuliskan semua pemikiran-pemikiran saya ada di situ. Membernya tidak banyak, sekitar 5 ribuan. Kemudian untuk yang promosinya ada di Intang. Ini statistik yang selama Zoom saja. Ya, lumayan. Ini sendirian. Sekali lagi sendirian, ini tidak ada asisten yang banyak. Asisten saya satu, hanya mengadministrasi saja. Jadi semuanya fokus di riset, sehingga kelas yang saya bikin setiap tahunnya ini harus dimanage betul supaya tidak bentrok pada jamnya. Baru sekarang saya nambah dua asisten setelah 10 tahun. 10 tahun nambah dua asisten. Karena memang fokusnya bukan di jualan, fokusnya di riset. Jadi akan strong, kuat sekali di riset. Karena saya berpikir kunci dari kemajuan adalah riset yang kuat. Kunci dari kemajuan adalah riset yang kuat. Dengan riset yang kuat, kita tidak bisa dikejar nantinya. Orang mungkin akan bisa ambil level 1, lalu jualan. Orang bisa ambil level 2, lalu jualan. Tapi dia tidak akan bisa mengambil semua level untuk jualan. Akan berat untuk mengejar. Nah, itu yang kemudian saya step by step terus maju terus. Saya tidak begitu peduli dengan orang-orang yang misalnya setelah ikut, kemudian bikin sendiri. Biarkan saja. Selama ada bertanggung jawab, saya anggap itu sebagai promosi gratis saja. Pada akhirnya, di era sekarang, orang akan googling. Orang akan googling. Pasti akan cari. Ada kemiripan. Dan hukum alam dari frekuensi adalah resonansi. Nature-nya, kalau hati kita jujur itu pasti akan sambungannya nyampe. Kayak saya sama Pak Jarut, sambungannya kan nyampe. Walaupun tidak kenal kita sebelumnya. Tapi sambungannya pasti nyampe. Hukum alam pasti begitu. Tidak mungkin tertukar. Nah, berbagai cara sehat, ini tentu sesuatu yang saat ini kita pelajari. Ada pola makan, pola tidur, ada pola penyekapan hati, pola pikir, pola aktivitas fisik, pola spiritual, pola nafas, dan sebagainya. Nah, jika tidak mampu mengkondisikan semuanya, maka kuasai salah satunya secara ahli. Atau satu-dua secara konsisten. Tapi, misalnya contoh pola nafas ya. Tapi, wajib perhatikan dampak pada perubahan pola. Dia jelaskan di awal, di komunitas saya, bahwa seseorang mengubah pola, berarti ada sesuatu yang akan berubah pada dirinya. Pada yang sering lebih ekstrim, ini disebut sebagai biohacking. Biohacking berarti kita menghack tubuh secara cepat. Misalnya kayak olah nafas. Kita hack supaya pH naik. Kita hack misalnya supaya secara parasympotik naik. Kita hack supaya muncul hormon ini, hormon itu, dan sebagainya. Maka, ini pasti ada dampak. Namanya hacking, pasti ada dampak. Maka harus diperhatikan betul. Nah, tanpa riset yang mendalam, kita jadi akan bias terhadap dampak ini. Ini bahaya. Itulah kenapa saya sangat hati-hati dalam mendeliver materi kepada peserta, dan selalu ditekankan, sehat yang rasional, terukur. Sehat yang rasional dan terukur. Yang memang konsekuensinya adalah, yang namanya terukur itu pasti ada alat ukur. Kalau yang nggak terukur, ya dukun. Ya dukun kan. Jadi, saya adalah orang yang nggak percaya bahwa sehat itu tidak perlu pakai alat ukur. Saya adalah orang yang meyakini sehat itu harus ada ukurannya. Karena berbagai disiplin ilmu yang dibangun di masyarakat itu ada ukurannya. Kita masuk rumah sakit, boleh pulang itu ada ukurannya. Orang gagal ginjal, ada ukurannya. Orang diabetes, ada ukurannya. Semua ada ukurannya. Memang, kita akan terkendala ketika bertemu dengan dinamika masyarakat yang mungkin tidak mau menggali informasi, tidak mau belajar banyak, tidak mau menjadi lebih cerdas, tidak mau menjadi lebih kritis. Kita akan terkendala dengan yang seperti itu. Kalau untuk ukuran-ukuran ini, kan ukuran melibatkan alat ukur, menibatkan kos yang harus dia keluarkan. Beda kalau nggak pakai ukuran. Asal rasanya enak, ya wis. Maka pemahaman ini harus penting, termasuk pola makan juga. Seseorang merubah pola makan, ada ukurannya. Ketika dia mau ubah nggak makan ini dan itu, ketika dia ubah untuk kuasa dan sebagainya, apa yang mau berubah di badannya dia itu harus dipartikan betul. Semakin ekstrim seseorang itu melakukan perubahan pola, apa saja di antara yang tujuh ini, maka dia harus semakin hati-hati, dan semakin harus sedar diri untuk mengukur terus-menerus. Mengukur terus-menerus. Kalau nggak, kita tidak pernah tahu di badan kita yang terjadi ini apa. Bisa saja mau nutrisi, bisa saja terlalu cepat untuk turun berat badan, bisa saja yang tadinya gennya off jadi on misalnya, gen kanker misalnya begitu. Bisa saja polesterolnya menjadi naik tinggi, bisa saja gulanya mendadak terlalu hipoglikemik, misalnya begitu, sedangkan adaptasinya belum terbentuk, dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya wajib perhatikan dampak pada setiap perubahan pola, termasuk pola nafas. Nah, yang pertama kali diajarkan di ikhlas saya adalah mengenai perubahan kebiasaan. Karena berdasarkan pahalaman saya, selama 10 tahun lebih keliling sana kemari, kemudian berada dengan nansia, ribuan pasien, dan sebagainya, ada satu pola yang saya temukan ketika saya compare dengan peserta dayang atang laut, penabirawan. Peserta penabirawan itu, kalau dikasih PR, selesai. Dikasih tugas, menolah nafas setiap hari, selama sekian hari, selesai. Tapi kenapa kalau umum itu susah? Kalau umum itu susah. Ternyata problemnya adalah masalah perubahan kebiasaan, atau sesuatu yang disebut dengan neuroplasticity. Neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk membentuk jaringan syaraf yang baru, dan dia dapat menimpa kebiasaan atau jaringan syaraf yang lama. Jadi otak kita pada dasarnya itu adalah dinamis. Otak kita pada dasarnya dinamis. Saya akan lihat tunjukkan contohnya sini. Ini adalah rekaman video. Rekaman video di mana struktur otak kita sebenarnya sangat dinamis. Dia tidak statis seperti yang kita bayangkan. Itu bergerak. Jadi synapse atau jaringan syaraf ini terus bergerak. Neurite ini bergerak. Terus dia sambung-menyambung. Nah, seperti itu. Lalu tumbuh lagi. Sambung-menyambung. Terus. Nah, dari sini ujung hingga akhirnya titik yang kanan dan yang kiri saling bersambung. Tadinya kan enggak. Ini struktur otak kita dinamis. Sangat dinamis. Nah, ini kita lebih jelas. Nah, ini lebih jelas. Ini lebih jelas. Nah, ini tumbuh ke sini kan. Nah, seperti itu. Terus saling sambung-menyambung. Kenapa seperti itu? Karena itulah nanti yang akan menjadi kekuatan utama melakukan perubahan. Neuroplasticity adalah kekuatan utama dalam melakukan perubahan. Kalau struktur jaringan syaraf kita tidak cukup kuat, maka perubahan itu terjadi. Hingga nanti akan timbul. Kita pengen berubah, tapi rasanya kok sulit. Ya kan? Portanya sulit. Nah, maka saya sebut sebagai firing rewiring. Jadi firing itu terpicinya langsung. Bisa kena WA, bisa kena lihat video, terinspirasi oleh omongan orang, dan sebagainya. Rewiring itu adalah bagaimana otak kita mulai saling sambung-menyambung. Paling tidak 72 jam pertama. Jadi kalau hari Senin, dia merasa, oke saya pengen berubah. Lalu dia melakukan sebuah action. Lalu hari Selasa, lalu dia masih saya pengen berubah. Lalu melakukan sebuah action. Hari Rebu, dia masih pengen berubah. Lalu merupakan sebuah action. Maka jaringan syarafnya mulai terbentuk. Nah, kita lihat di sini. Nah, kelihatan sekali ya. Jadi dari hari pertama, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-13, dan seterusnya. Jadi bayangkan bahwa ini semua adalah pemicu yang pertama. Lalu dia kirimkan sinyal lewat struktur yang sudah banyak cabangnya ini. Sudah banyak cabangnya. Maka kan kuat sekali. Lalu dikuatkan oleh struktur yang kedua. Terus sambung-menyambung. Terus sambung-menyambung. Ini yang bikin akhirnya seseorang bisa melakukan perubahan. Karena kuat sekali dalam struktur jaringan otaknya. Kalau enggak, enggak bisa. Ilmu apapun, sebagus apapun, teknik apapun, pola makanan apapun, sebagus apapun, enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Harus dibangun dulu kebiasaan yang diletakkan di nomor satu. Diubah dulu kebiasaan. Maka lakukan teknik-teknik sederhana dulu saja. Enggak usah teknik yang jelimet, segala macamnya sederhana. Lakukan every single day ketika jaringan syarafnya terbentuk. Lalu tingkatkan. 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 Pasti nanti dia akan berhasil melakukan perubahan dan sangat signifikan perubahan. Oke. Jadi ada jurnal di luar sana. Kalau dulu perubahan itu sekitar 21 hari. Itu tahun 70-an lah, kurang lebih. Di penelitian terbaru, itu perubahan itu adalah 60 sampai 60 hari. Jadi seseorang harus bisa melakukan every single day kebiasaan baru. Apa saja. Paling tidak 60 sampai 66 hari. Baru kebiasaan itu akan dianggap sebagai sebuah hal yang biasa. Jadi enteng lah. Kira-kira begitu. Jadi bukan 21 hari lagi. 21 hari itu minimal. Ini kita lihat sini. 21 hari ini adalah minimal. Paling tidak di 66 hari. Dan yang terbaik adalah di 254 hari. Itu baru strong sekali. Strong sekali. Maka kalau kita belum bisa mencapai 66 hari perubahan, every single day tidak ada bosannya. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Tidak ada istilah ngantuk. No excuse lah. Pokoknya begitu. No excuse. Makanya saya ada kelas yang 21 hari. Saya ada kelas yang 60 hari. Dan saya ada kelas yang 90 hari. Bayangkan di mana ada olah nafas yang kelasnya 90 hari setiap hari. Jadi muka saya terus setiap hari. Dengerin suara saya setiap hari. Tapi mereka yang menjalani kelas-kelas 60 hari itu, kelas-kelas 60 hari, sangat konsisten, perubahannya signifikan. Sangat signifikan. Dibandingkan mereka yang tahu materinya, tarsok, tarsok, tarsok. Kita kasih materi nganteng-nganteng aja. Tapi signifikan. Ya, itu intermesonya. Sekarang kita lihat mengenai intinya, yaitu metode nafas ritme. Di dalam kaedah metode nafas ritme, pernafasan ini dapat dipandang sebagai pembentuk frekuensi manual. Jadi taunya, paru-paru itu kan bernapas, oksigen, karbon dioksida, pH, itu udah umum. Ternyata ada fungsi lain, yakni sebagai pembentuk frekuensi manual. Kita akan lihat, namanya manual berarti gendak kita dong. Kalau otomatis berarti bukan gendak kita. Makanya sistem syaraf otonom, itu sistem syaraf yang di luar gendak kita. Tidak bisa dimanualkan, dia bekerja secara otomatis. Tapi paru-paru bisa menghasilkan frekuensi yang manual. Menarik kan? Saya kutip tes lah. Jika kita ingin melihat rahasia dari semesta, kita harus lihat dari sebuah pandang energi, frekuensi, dan getaran. Jadi, ini quote yang sangat terkenal sekali. Energi, ya macam-macam jenisnya lah. Ada yang energi yang ajaib, ada yang modern, dan sebagainya. Frekuensi ini orang jarak. Frekuensi dan getaran ini satu kesatuan. Kita lihat, di dalam tubuh manusia, gampangnya, sederhananya itu ada dua yang menghasilkan frekuensi. Yakni, RR, respiration rate, atau laju pernafasan, dan detak jantung. Jadi jantung kita menghasilkan frekuensi. Dan laju pernafasan kita juga dapat dilihat dari sebuah pandang frekuensi. Contohnya kayak apa? Kita akan lihat di sini nanti. Misalnya, ada orang bernafas dengan tarik lima, buang lima, tahan lima. Tarik lima detik, buang lima detik, tahan lima detik. Berapa respiration rate-nya? Lima tambah lima tambah lima, sama dengan lima belas. 60, 15, sama dengan empat. Maka kita sebut, orang yang sedang tarik lima, tahan lima, buang lima, dia sedang melakukan empat napas per menit. Empat kali napas per menit. Pada P nomor dua, tarik lima, tahan lima, buang lima, tahan lima, maka laju pernafasannya tiga kali per menit. Yang satu-satu, berarti tiga puluh kali per menit. Yang setengah-setengah, enam puluh kali per menit. Jadi semakin pendek napasnya, maka laju pernafasannya semakin besar. Gampangnya begitu. Semakin panjang napasnya, detiknya, maka laju pernafasannya semakin sedikit. Jadi normalnya antara sembilan sampai dua puluh empat kali. Sekarang kita lihat, korelasinya dengan frekuensi. Satuan frekuensi adalah satu hertz sama dengan satu cycle per second. Kalau dikonversi menjadi menit, berarti seper enam puluh cycle per menit. Korelasinya, hertz sama dengan RR dibagi 60. Sehingga, untuk normal RR pada sembilan sampai dua puluh empat cycle per menit, frekuensinya pasti 0,15 sampai 0,4. Dari mana? Ada perhitungannya. Sembilan cycle per menit sama dengan sembilan per enam puluh sama dengan 0,15. Dua puluh empat cycle per menit sama dengan dua puluh empat per enam puluh sama dengan 0,4 hertz. Maka kita bisa lihat pada contoh-contoh lubang laju per napasan yang lain. Jadi dari sini, korelasinya jelas. Ritme nafas kita atau perubahan detik pada nafas kita create frekuensi. Menciptakan frekuensi. Menghasilkan frekuensi. Gampang sampai sini ya. Oke. Kalau kita sudah paham sampai sini, ke depan jadi gampang. Nanti ada korelasinya. Nah, korelasinya seperti ini. Jadi kalau ada orang bernafas dengan tarik satu, buang satu. Tarik satu, buang satu. Maka semenit dia 30 kali. Frekuensinya 0,5 hertz. Jika ada orang bernafas dengan tarik tiga, buang tiga. Tarik tiga, buang tiga. Maka semenit dia 10 kali. Frekuensinya 0,17 hertz. Dan seterusnya. Jadi kita sudah bisa petakan sekarang. Dari setiap ritme nafas kita ada frekuensinya. Maka setiap perubahan ritme nafas menciptakan perubahan frekuensi. Jika kita memanualkan ritme nafas, kita berarti sedang membangun sebuah frekuensi tertentu. Dan ini nanti yang kita kepelajari di sini. Nah, maka dalam teori nafas ritme dapat dituliskan seperti ini. Napas ritme menggunakan perubahan laju pernafasan yang dilihat dari sudut pandang frekuensi dan kemudian digetarkan ke sebelah sistem pada tubuh manusia. Baru setelah itu kita akan lihat apa perubahan metabolik, psikis, dan energetik ketika frekuensi itu bergetar di tubuh kita. Ya kan? Karena hukum alamnya frekuensi pasti bergetar. Ketika kita menciptakan frekuensi, frekuensi akan merambat melalui medium. Lalu dia akan bergetaran atau berresonansi dengan yang sejenis. Dan karena ada sebelah sistem pada tubuh manusia, maka kita bisa analisa masing-masing. Kita bisa bikin pemetaan lagi. Nah, yang pertama kali kita pelajari nanti adalah sebuah sistem. Kita melihat. Nah, kita pakai analogi seperti metronom. Jadi sebelah sistem tadi, anggaplah masing-masing ini punya frekuensinya sendiri. Pasti akan berbeda frekuensinya. Enggak mungkin tulang sama daging atau kulit sama tulang, frekuensinya sama. Jenisannya aja beda. Jenisannya aja beda. Pasti besaran frekuensi juga akan berbeda. Jadi anggaplah masing-masing sistem ini adalah seperti metronomi, digetarkan secara manual. Jadi ketika satu kita manualkan, anggaplah ada ritme nafas, jika di amplitudenya cukup kuat, maka dia akan menggetarkan yang lainnya. Ini bisa diklik nanti, nanti saya akan share powerpoint-nya, silakan. Jadi ketika diklik ini, nanti si metronomi yang lain itu akan bergetaran, mengikuti satu ini. Nah, itu yang nanti kita mau maksud seperti itu. Jadi ketika kita ubah laju pernafasan, kita akan memaksa force, atau kita paksa untuk yang frekuensinya sama, bergetar dengan kita. Mengikuti irama kita. Nah, jadi gampangnya dibayangkan begini. Anggaplah kita punya gitar. Anggaplah kita punya gitar. Baru beli, mesti enak dong. Nah, dananya kan enak. Jereng, wah merdu sekali. Tapi kita pakai tiap hari, terus bertahun-tahun, mesti ada yang kendor tuh senarnya. Gampangnya begitu. Mesti ada yang kendor. Mesti jadi falas lah. Apa yang kita lakukan? Ya stem ulang aja. Ya kan stem ulang aja. Kita samakan dengan metronom gitu kan. Nada C. Ini sama linda. Yaudah, kalau udah enak lagi, nadanya kan enak lagi. Kurang lebih begitu. Nah, jadi kita bisa petahkan sekarang setiap ritme nafas yang ada. Ini pemetaan ini bisa banyak sekali. Ini saya ambil contoh beberapa saja. Dari ritme setengah-setengah sampai ritme 30-30. Kita bisa petahkan. Nah, pemetaan inilah nantinya akan berada pada sebelah sistem padat manusia. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya, Mas Agung, tau dari mana frekuensi-frekuensi ini? Lo jurnalnya banyak. Jurnalnya banyak. Ya kan? Jurnalnya berhubungan dengan sistem syaraf, ada jurnal yang berhubungan dengan sistem kelenjar, ada. Karena kan alat ukur frekuensi itu kan juga bekerja di epilomedis. Makanya ada EKG, ada EEG, ada CT scan, ada MRI, segala macam. Ada X-ray. Itu kan perencet frekuensi semua. Kita tinggal, waktu itu saya melakukan pemetaan lewat googling di jumlah jurnal saja. Oh oke, kulit frekuensinya sekian. Oh syaraf frekuensinya sekian. Oh otop frekuensinya sekian. Oh di jantung ada tiga. Oh ginjal frekuensinya lain lagi. Oh tulang juga lain lagi. Tulang juga ada kerapatannya kan. Kalau kita pengen yang luar, makin dalam, makin dalam. Frekuensinya lain lagi. Oh pencernaan, ada. Ya, limfatik frekuensinya juga ada. Jadi manusia teruskan atas banyak salih frekuensi-frekuensi. Nah maka dalam teori napastritme, sebuah tingkatan sehat adalah frekuensi yang harmoni. Frekuensi yang harmoni. Jadi karena harmoni, maka semua bekerja sebagaimana nada yang kita mainkan di gitar itu. Kalau frekuensinya harmoni gitar itu, mesti enak didengar telinga. Cerenk, nada C-nya begini enak. Cerenk, nada A-nya begini. Nah frekuensi-frekuensi dari ritme napas inilah yang kemudian dipetakan pada sebelah sistem patut manusia, termasuk subsistem-subsistem di bawahnya. Karena ini adalah sistem gedean. Jadi kalau kita bicara satu manusia, utuh, satu orang, di dalamnya dipecah menjadi sebelah sistem. Dari sebelah sistem ini, dipecah lagi. Contoh misalnya saya akan ambil studi pada sistem syaraf. Jadi yang pertama saya perkenalkan ke masyarakat umum adalah sistem syaraf. Pada sistem syaraf itu dibagi menjadi dua. Nah ini teori dasarnya. Ya singkat cerita, kita ambil studi kasus untuk sistem syaraf otonom. Yang ini, yang merah ini. Sementara otonom, ada dua. Simpatik dan parasimpatik. Simpatik berhubungan sama mekanisme stres. Fight, flight, or freeze. Sedangkan parasimpatik berhubungan dengan mekanisme recovery. Rest, digest, and regenerate. Seperti itu. Apakah yang lain tidak dipelajari? Ya, yang lain kita pelajari. Ada kelasnya khusus. Kelas untuk menestimulasi spinal cord, tulang belakang. Berarti dalamnya ada cairan sum-sum tulang belakang. Kita ada kelas yang ritmenya menestimulasi cairan sum-sum tulang belakang. Proven by science. Bisa kita buktikan besaran angkanya. Bisa kita buktikan besaran angkanya saat seseorang itu melakukan ritmenya dengan benar. Bisa kita ukur. Ini belum ada di luar sana. Kemudian ritmen-ritmen yang menestimulasi otak. Ada juga. Karena di otak kita juga ada frekuensi. Makanya ada alfa, beta, delta, theta, gamma. Itu kan frekuensi semua. Kita bisa stimulasi. Asal kita tahu frekuensinya. Nah pertanyaan adalah berapa frekuensi syaraf otonom kita? Karena pelajaran pertama malam ini adalah pelajaran mengenai syaraf otonom. Untuk kita tahu frekuensi syaraf otonom, kita mesti belajar dulu sama jantung. Jadi kalau tadi kita pengen milih sistem syaraf, ternyata sistem syaraf bilang, eh lu belajar dulu sama jantung. Kalau pengen tahu gue, oh baik bos, saya belajar sama jantung. Apa yang istimulasi jantung? Ini konsep yang disebut dengan heart rate variability atau fluktuasi detak jantung. Biasanya orang tahunya jantung itu dihitung berdasarkan jumlah detaknya. Jadi detak satu, detak dua, detak tiga, dan seterusnya sampai 60 detik. Jadi kalau seseorang bilang, berapa detak jantungmu? 80. Maksudnya adalah 80 kali per menit. Ternyata dibalik setiap detak ada rahasia. Ada hidden message. HRV adalah jarak dalam milisek, jarak waktu. Berarti jarak waktu antara dua detak ini dalam satu-satuan waktu. Jadi antara, ini saya sebut saja ya, saya tulis di sini, R. Ini R. Karena memang disebutnya R atau N. Ini R, 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 ya tulisannya bagus. R, 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 seperti itu. Maka RR, jarak antara dua detak inilah yang kemudian menjadi hitungan HRV. Sampai ujung sini. Disepakati apabila jaraknya lebih dari 50 milisekond adalah jarak yang ditimbulkan oleh atau diakibatkan oleh pengaruh syaraf parasimpatik. Jika kurang dari 50 milisekond, itu jarak yang ditimbulkan oleh pengaruh syaraf simpatik. itu kesepakatannya memang begitu jadi nanti kita melihat dari sini, singkat cerita ketika kemudian tetap jantung kita dibedah dengan algoritma namanya fast Fourier transform power spectral density itu menjadi 3 frekuensi high frequency, low frequency dan very low frequency ini bukan kata saya, memang jurnalnya bilang begitu kesepakatan seluruhnya begitu jadi kalau kita tanya dokter jantung pakai alat EKG, ya kayak gini hitungan bandnya, hitungan frekuensinya high frequency 0,15 sampai 0,4 low frequency 0,4 sampai 0,15 very low kurang dari 0,4 jadi jantung kita kalau berdetak kalau dipecah menjadi teori HRV menjadi frekuensi ini sekarang kita lihat hubungannya dari 3 frekuensi tadi tadi kan kita sudah dapat bahwa di jantung kita ada high frequency, low frequency, dan very low frequency nah, sains bersepakat medis juga bersepakat yang disebut dengan high frequency adalah frekuensinya secara parasimpatik sedangkan low frequency adalah frekuensinya secara simpatik nah, jadi gampang sudah dipetakan nih pemetaannya bukan kata saya memang pemetaannya itu kata medisnya begitu kata sainsnya begitu jadi artinya apa? jika ada sebuah intervensi yang mampu menghasilkan frekuensi yang berada di antara 0,15 sampai 0,4 maka intervensi itu akan menstimulasi syaraf parasimpatik gampangnya begitu apa saja jenis intervensinya? mau dia dari napas kek mau dari alat yang seterum-seterum itu loh kan ada tuh alat yang ditepel di kulit yang diterum-niterm ter-ter-ter gitu kan mau dari mesin mau dari alam mau dari pinggir gunung dan sebagainya selama dia berada pada 0,15 sampai 0,4 maka dia akan mensimulasi parasimpatik di badan kita demikian juga kalau ada intervensi yang berada pada frekuensi ini maka dia akan mensimulasi simpatik gampang ya gampang oke ini kita sudah bahas seluruh hormonal kita dua dulu simpatik-parasimpatik nah kalau kita sudah bersepakat dengan itu kita bisa pahami itu gampang sekarang kita petakan saja ini parasimpatik yang hijau yang ungu sarap simpatik udah karena hitungan nafasnya pasti akan arahnya ke situ nah makanya ketika ada orang-orang bernafas cepat kan 1-1 2-2 3-3 kan nafasnya cepat ya kan jadi Anda harus pakai teori ini untuk bisa menjelaskan kenapa hiperventilasinya pakai 1-1 2-2 3-3 kalau enggak enggak akan ketemu enggak akan ketemu silahkan cari di Wim Hof enggak akan ketemu kenapa harus pakai 3-3 kenapa harus pakai 2-2 ya pokoknya hiperventilasi aja mau cari di mobil juga enggak akan ketemu kenapa pakai 3-3 pasti ngawur jawabannya kenapa pakai 2-2 kalau enggak belajar teori frekuensi enggak akan bisa karena kata kunyinya frekuensi nah kalau kita melihat pola pernafasan yang mensimulasi secara parasimpatik yang hijau ini kan nafasnya cepat jadi nafas cepat adalah hiperventilasi maka fungsi preventilasi adalah mensimulasi secara parasimpatik ini kan jadi ketemu nanti hubungan dengan olahraga orang olahraga dia paksa ototnya bergerak berkontraksi dia paksa sendinya bekerja untuk menciptakan kenaikan secara simpatik kalau dipaksa terus-menerus begitu misalnya kita jalan kaki terus enggak berhenti-berhenti berarti kita paksa terus otot-ototnya segala macam artinya secara simpatik di badan dia tinggi detak jantung dia naik dan tubuh enggak boleh dibiarkan terus-menerus begitu maka harus ada pengimbangnya pengimbangnya jelas kenaikan secara simpatik harus diimbangi dengan secara parasimpatik maka otak ketika menyadari tubuh kita terlalu asam akibat dari olahraga itu dia menciptakan asam menciptakan tubuh yang terlalu asam maka kemudian dia akan merespon ketika buffernya sudah tidak mampu lagi menahan jadi ada tiga buffer di badan kita untuk menahan asam menahan asam atau menahan basah buffer yang pertama adalah kimiawi buffer chemical buffer yakni hemoglobin tahan enggak hemoglobinnya untuk apa namanya katakanlah menampung CO2 kalau enggak tahan maka dia naik buffer level 2 yaitu respiratory buffer atau buffer nafas buffer nafas ini artinya akan terbentuk hiperventilasi 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 adalah nafas cepat maka orang olahraga nanti dia akan terbentuk nafas cepat atau ngos-ngosan setelah tubuhnya distimulasi dengan sedemikian rupa kenaikan syarab simpatik lewat ototnya lewat sendinya dan sebagainya nah jadi akhirnya ketemu jawabannya jadi enggak ada angka-angka ajaib disini jadi silahkan tanya sama yang mengeluarkan angka-angka misalnya ada yang angka 555 tanya tidak sama dari mana karena bisa aja angka-angka itu ajaib sekali kan misalnya angka 369 angka 999 misalnya begitu kalau dia enggak belajar teori frekuensi mesti jawabannya ngawur mesti jawabannya ngawur maka siapapun yang pakai angka-angka ajaib udah balik aja ke teori nafas ritme pakai saja selain saya bahwa ritme 33 itu frekuensi 0,17 itu mensimulasi parasimpati ritme 3,5 katakanlah begitu frekuensinya 0,15 itu frekuensinya parasimpati ritme 555 katakanlah begitu tinggal di jumlah saja detiknya itu kan 15 setaranya 7,5 berarti dia masuk mensimulasi secara simpati dan seterusnya jadi kan ketemu jawabannya misalnya metodenya Pak Jarod yang disebut dengan Wim Hof 1 yang tarik buang tarik buang makin lama makin lambat makin lambat tinggal dihitung saja detiknya berapa lama tarik buang cepatnya lalu berapa lama perubahannya yang menuju makin lambat berapa lama detik yang makin lambat lagi dan seterusnya sampai mencapai 200 kali katakanlah begitu nanti bisa ketemu frekuensinya jadi frekuensinya akan dibuat dari cepat menjadi lebih lambat lebih kecil jadi dari frekuensi besar turun-turun lebih kecil karena ketika orang pakai misalnya 3,3 lalu diubah menjadi 55 lalu diubah menjadi 10,10 lalu dia ubah menjadi 12,12 berarti frekuensinya makin kecil karena 3,3 itu gede 0,17 55 0,1 berarti turun kan 10,10 0,05 turun lagi 12,12 0,04 makin turun jadi Wim Hof 1 frekuensinya dibuat makin turun Wim Hof 1 menurut terminologi Pak Jarot frekuensinya dibuat makin turun tapi pertanyaannya adalah dampaknya apa kan gitu dampaknya apa disini bisa dijelaskan dampaknya sekarang nanti kita lain cerita berikut malah jadi pada saat stimulasi syaraf otonom tadi syaraf otonom tadi kita kan mensimulasi simpatik parasimpatik jadi kalau kita pengen melambatkan letak jantung berarti kita harus stimulasi parasimpatiknya kalau mempercepat letak jantung mensimulasi syaraf simpatiknya dan seterusnya menghambat air liur mensimulasi syaraf simpatik kemudian membuat air liur melimpah jadi misalnya mas saya tuh latihan Wim Hof terus air liurnya melimpah loh iya karena pada saat itu parasimpatiknya lagi dominan kok bisa tahu loh iya memang begitu di textbooknya dibilang begitu ketika parasimpatik kita dominan maka stimulasi salivation atau produksi air liurnya akan melimpah sebaliknya ketika simpatiknya tinggi air liurnya tidak ada makanya orang yang lari bersepeda mulutnya kering gak mungkin gak keluar air liur kenapa mulutnya kering ketika dia lagi bersepeda kenceng-kenceng mungkin dia 10 menit 15 menit nonstop gak berhenti ketika naik terus tinggi ketika syaraf simpatiknya naik terus tinggi maka dia menghambat pengeluaran air liur memang ini fungsi hormonal tapi memang kaitannya begitu nah dari sini kita bisa petakan dari frekuensi ini jadi ketika 0,15 sampai 0,4 harus menstimulasi syaraf parasimpatik maka kerja hormon bisa dilihat dari situ untuk menstimulasi syaraf simpatik maka akan menstimulasi epineprin atau norepineprin ini bahasa lainnya adrenalin sedangkan untuk yang menstimulasi syaraf parasimpatik dia akan mengeluarkan hormon namanya asetilkolin jadi bagaimana cara mengeluarkan hormon asetilkolin ia stimulasi parasimpatiknya bagaimana caranya ubah nafasnya yang berada pada frekuensi parasimpatik seperti itu terus pengaruhnya pada sel imun bagaimana ya di sini kelihatan asetilkolin mempengaruhi makrofage dendritic cell T-cell T-limphocyte dan bilimphocyte sedangkan epineprin atau adrenalin sama seperti asetilkolin tapi dia ada tambahan yakni natural killer cells atau NK cells jadi kenaikan adrenalin akan menstimulasi sel imun bawaan yang namanya natural killer cells nah ketika kita lihat Wim Hof kan di Wim Hof selalu dibilang adrenalin dibuat spike tinggi sekali ya kan jadi yang matiin sel kankernya itu bukan pH pH itu hanya merubah lingkungannya saja environmentnya saja yang dirubah yang matiin sel kanker adalah kenaikan adrenalin lalu dia akan meningkatkan natural killer cells dasarnya itu makanya saya bilang pemahamannya saya enggak sama dengan pemahamannya kebanyakan teman-teman yang belajar di mobil karena belum selesai dia belajarnya jadi bukan semata-mata pH kalau cuman pH yang mematikan sel ngapain orang olah nafas telan aja itu sodium bicarbonate lebih gampang ya kan beli aja sodium bicarbonate yang merek-merek itu kan banyak tuh gitu kan soda kue lah gampang karena soda kue kan naikin pH ngapain harus latihan penapasan tarik buang 100 kali tarik buang 200 kali tarik buang 12 kali repetisi setiap hari pagi siang ngapain tujuannya naikin pH kalau tujuannya naikin pH dan bisa mematikan kanker ya telan aja sodium bicarbonate soda kue tapi kan gak sesederhana itu karena pH itu just for environment cuman environmentnya aja yang diubah menjadi lebih basah gitu tapi yang masuk sebenarnya pasukan intinya adalah adrenalin yang menstimulasi natural killer cell jawabannya tuh itu makanya beda perlakuan ketika kita menstimulasi acetylcholine dan menstimulasi adrenalin jadi yang bikin tumornya bisa mengecil ya karena terpicunya adrenalin jam jumlah tinggi dari mana kok bisa jam jumlah tinggi ketika kita tahan napas itu di BEMB2B maaf ya tahan napas NK cellnya naik akibat dari adrenalinnya naik itu yang mematikan tumor itu yang mematikan CA reasonnya itu bukan pH karena kalau cuman pH yang kita kejar rasionalitas kita hanya akan bilang bahwa gue gak harus latihan 100 kali 200 kali gue harus gak mercah latihan BEMB2B gue cukup telan saja sodium bicarbonate selesai kalau memang solusinya pH tapi bukan itu makanya saya gak pernah meribukan pH pH itu just for environment just for environment begitu makanya cepat sekali tubuh kita merubah pH kita sampai 8 akan turun lagi 8 itu bertahan setahun gak mungkin turun lagi oke ya jelas ya jadi NK cell itu natural cell artinya kita bisa pakai logika yang sama dengan frekuensi-frekuensi kita bisa stimulasi dopamine kita bisa stimulasi glutamate kita bisa stimulasi GABA dan sebagainya GABA ini bisa didapat dari puasa kita juga bisa lewat respen juga bisa endorfin juga bisa adenosin dan sebagainya banyak lah karena semua ini adalah molekul dan setiap molekul itu pasti menghasilkan frekuensi setiap molekul baik benda hidup maupun benda mati pasti menghasilkan frekuensi oke seru ya ya begitu jadi agak beda pemahamannya jadi kita balik ke basic metaborismenya nah mengapa HRV pertanyaannya di HRV itu ada banyak kali parameter jadi kalau kita lihat angka-angka disini jangan pusing sama kayak kita melihat hasil uji lab ada SGOT SGPT creatinine ureum ada HbA1C GDP GDS apalagi itu ada mungkin isonefil basophil hemoglobin dan sebagainya lajun dab darah pokoknya udah banyak sekali variable kimia darah ya kita ngerti gak cara bacanya kalau kita gak ngerti berarti kita serahkan kertas itu pada dokter untuk menerjemahkan tapi ada hal-hal umum yang kita bisa pelajari pada kertas hasil uji lab itu yang kita bisa benarkan untuk ditafsirkan misalnya jika HbA1C nya 10 katakanlah begitu kita bisa langsung tafsirkan Bapak diabetes gitu jika GDP nya 200 kita tafsirkan ini Bapak ini udah diabetes nih jika creatinine 10 Bapak ini gagal ginjal nih kalau secara angka creatinine nah ini juga sama jadi HRV punya parameter-parameter yang juga harus ditafsirkan maka ada ilmu untuk menafsirkan ini sama seperti ada ilmu untuk menafsirkan kimia widara gitu nah ilmu ini dipelajari nafas ritmu bagaimana cara kita menafsirkan SDNN cara menafsirkan RMSSD cara menafsirkan PNN XX ini PNN 50 apa itu HRV triangular index apa itu DC apa itu AC apa itu misalnya DFA point care SD secret dan sebagainya ya sama kayak kita kalau ngeliat hasil lab kalau yang gak ngerti sama sekali ya yang sama sekali blank kan dokter nanya ke dokter dok ini maksudnya creatinine apa sih oh itu untuk ginjal bu kalau GOT GPT oh itu untuk liver bu kalau HBCT untuk diabetes bu kan sama aja kayak gitu loh jadi kita belajar sudut pandang frekuensi dengan parameter-parameter yang menyertainya maksudnya begitu baru nanti kita lihat korelasinya parameter ini larinya kemana creatinine larinya ke ginjal oh parameter ini nanti larinya kemana parameter frekuensi yang ini larinya kemana parameter frekuensi ini larinya kemana jadi logis akhirnya ya kan nah kenapa HRV karena ini perjalanan panjang dan risetnya melipah risetnya melipah nah seperti itu nah kita bisa lihat beberapa contohnya disini ini ada banyak saya ambil contoh bahwa HRV itu bukan kaleng-kaleng riset HRV itu bukan kaleng-kaleng riset HRV itu proven sekali risetnya melipah sekali bahkan sampai ke apa ya gak cuman kebugaran untuk menentukan aspek lain dari aging atau penuaan kan penuaan itu ada banyak variabelnya ada banyak variabelnya bisa dari kimia di darah bisa dari telomer ya kan dari gen gitu kan telomer bisa dari HRV dan ada risetnya begitu untuk cardiovascular disease untuk diabetes tadi ada pertanyaan untuk diabetes bagaimana nah ini ada untuk melihat apakah dia cenderung mengalami perubahan pada diabetes apa enggak gitu kalau kita intervensi pasien diabetes untuk melihat prognosisnya karena persatuan saya selalu begini kita sakit misalnya ada orang sakit pengen sehat lalu diintervensi oleh sebuah metode apa saja yang tujuh tadi pola makan pola pikir pola penyikapan hati pola tidur pola aktivitas fisik pola nafas pola aktivitas spiritual ada tujuh tadi kan ketika seseorang itu diintervensi dengan perubahan pola pertanyaan saya pada saat itu gimana cara kita tahu intervensi ini membawa perbaikan atau pemburukan itu dulu ya kan saya minum suplemen nih terus nih saya minum jamu misalnya tahu dari mana jamu ini membawa perbaikan pada saya secara objektif bukan secara subjektif kalau subjektif enak-enak aja badannya seger misalnya gitu kan padahal ginjalnya kena misalnya gitu enak boleh seperti itu nah HRV bisa dijadikan dasar untuk melihat prognosis yakni intervensi yang kita lakukan pada badan kita ini apakah membawa perbaikan atau pemburukan bisa ketahuan dari perjalanan HRV hariannya jika intervensinya bagus HRV-nya makin naik jika intervensinya membawa pemburukan HRV-nya makin turun nah ini banyak sekali sampai ke cancer gitu kan progression cancer autoimmune immune function autoimmune progression jadi ketahuan semua biomarker untuk inflamasi juga bisa ketahuan seperti itu jadi ada perbandingan antara CR CRV C-reactive protein CRP C-reactive protein dan HRV ada korelasinya jadi melihat inflamasi bisa dilihat dari HRV dan banyak sekali sampai psikologisnya orang stress apa enggak misalnya orang kena kanker ditanya gimana rasanya ibu hari ini ya baik dok padahal sih di dalam hatinya nggak baik-baik aja tapi misalnya ngomong ya baik begitu kurang HRV HRV-nya ngedrop tapi dia ngomongnya baik jadi antara lisan dengan apa yang di dalam bisa berbeda maka HRV bisa baca itu tidur juga sama orang kurang tidur besok pagi ditanya eh gimana kamu seger hari ini seger kalau dia tidur cuma sejam karena nggak enak mungkin sama bosnya atau apa tapi HRV bisa baca kalau dia malam kurang tidur tauan seru kan iya seperti itu jadi kalau pola tidur yang baik misalnya gitu kan orang cuma lihat dari aplikasi wah saya sleep misalnya 6 jam pakai aplikasi dari Huawei atau dari Samsung gitu kan tapi kita 6 jam itu berkualitas apa enggak 3 jam itu berkualitas apa enggak 8 jam berkualitas apa enggak ketahuan dari HRV kalau tadi ini jurnal-jurnalnya baca sendiri enggak apa-apa ada banyak ratusan ribuan nah ada tools yang dipakai karena kita pengen ngukur ngukur pasti pakai alat jelas gold standard dan EKG baru setelah itu kita prioritaskan namanya Polar H10 nanti ada KITO, POR, SEN, GAR, MINUS, TUNTO, WAW dan sebagainya Apple Watch ada Oral Ring dan juga ada software pengukurnya ada software analisanya nah ini kita pilih dengan pertimbangan apa ini pernah diteliti jadi ada penelitian memperbandingkan Polar H10 dengan EKG jadi ketika kita bilang oke pakai Polar H10 kenapa? dia pernah diperbandingkan dengan EKG dengan hasil R-nya 0,997 99,7% akurasinya jadi ini adalah standar de facto saat ini untuk memperbandingkan nilai jantung yang valid menggunakan alat yang non-medis alat yang non-medis karena ini bisa didapat di luar dengan harga murah dibandingkan kita harus beli EKG tapi tetap harus ditafsirkan nanti hasilnya nah kemudian aplikasinya juga seperti apa nanti kita lihat ada namanya Elite HRV Elite HRV juga dilihat perbandingannya ternyata korelasinya antara Elite HRV dengan Cubios ini bagus sekali oh nanti ada istilah Cubios apa lagi nanti kita bahas di sini sampai 92% jadi bagus sekali jadi software ini adalah kita pilih berdasarkan pertimbangan ini karena orang akan nanya karena orang akan nanya ini kalau misalnya saya pakai alat ini gue percaya gak? karena ada alat yang tidak dipercaya oleh dokter walaupun mungkin bagus dan keren maka kita gak pilih itu walaupun mungkin sangat menarik sekali kita pilih yang ada jurnal penelitiannya diperbandingkan dengan EKG diperbandingkan dengan EG dan sebagainya ini juga sama Elite HRV software gratis diperbandingkan dengan apa namanya software analisa HRV hasilnya 92% bagus sekali dan ini free kita pakai dasarnya apa? ini dasarnya ada lagi software namanya Cubios untuk analisa dia dipakai oleh 4500 scientific publication dipakai di 128 negara dipakai di 1200 universitas jadi mutawatir kalau bahasa Islamnya mutawatir sohin jadi kita pakai Polar H10 kita pakai Elite HRV kita pakai Cubios HRV Cubios ada yang versi standar dan ada yang versi premium yang saya pakai adalah versi yang premium saya beli lisensi tertinggi karena saya peneliti jadi saya harus punya ini jadi Cubios yang saya pakai adalah Cubios yang dipakai oleh para profesor-profesor di seluruh dunia itu di kampus-kampus itu kalau yang free juga ada tapi memang ada keterbatasan biasalah namanya gratis kan ada banyak keterbatasan dibandingkan yang yang berbayar jadi saya punya semua software-nya alatnya pun dipilihkan jadi nggak main-main apa seritnya risetnya tuh jadi sangat hati-hati sekali jadi nggak sekedar hasil HR gitu kan hat-rate wah kita pilih aja lah alat yang murah-meriah yang 100 ribuan enggak memang konsekuensinya adalah pada alat memang tapi ketika diadu data kita nih valid karena data kita diperbandingkan dengan EKG bisa hasil ekspornya bisa dalam bentuk EKG bahkan sekarang saya sedang pesan alat dari Finland untuk kerjasama yang medical grade yang seolah 2023 ini akan launching karena saya yang seorang programmer jadi saya lagi bikin software-nya untuk membaca HRV tadi lalu kita tafsirkan dengan teori napas ritma ini belum ada kita sedang urus hati dan patentnya jadi seperti itu oke sampai sini ya biar nggak ngebul oke kita lihat sekarang komponen metode napas ritma komponennya ada dua yang pertama napas ritma inti yang kedua napas ritma terapan yang disebut napas ritma inti adalah mekanika ventilasi ini pelajaran ilmu biologi ini pelajaran ilmu biologi pada rasio inhalasi dan ekshalasi jadi ada pelajaran namanya mekanika ventilasi rasio inhalasi dan rasio ekshalasi apa itu rasio IE ya ini rasio satu banding satu artinya detik tarik napas sama dengan detik buang napas kita sebut simetris jadi kalau ritme 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, dan seterusnya itu selama detiknya sama antara tarik dan buangnya maka disebut sebagai rasio satu banding satu menurut terminologi medisnya memang begitu pemahamannya ada rasio IE dua banding satu maksudnya adalah detik tarik napasnya dua kali lebih panjang dibandingkan detik buang napasnya disebut sebagai inverse ratio disebut sebagai prolonged inhalation ada lagi rasio satu banding dua detik buang napasnya lebih panjang dibandingkan detik tarik napasnya jadi kalau kita tarik dua buang empat tarik empat buang enam tarik empat buang delapan tarik lima buang sepuluh itu masuk pada mekanika ventilasi rasio satu banding dua yang empat enam dicoret enggak jadi satu dua dua empat tiga enam empat delapan lima sepuluh dan seterusnya disebut sebagai prolonged expiration dan ini punya dampak yang berbeda pada metabolisme ini punya dampak yang berbeda pada metabolisme saya ulangi tiga kali ini punya dampak yang berbeda pada metabolisme jadi ketika seseorang itu bernapas dengan rasio satu banding satu dampaknya begini ketika seseorang itu bernapas dengan rasio satu banding dua dampaknya begitu ketika seseorang bernapas dengan rasio dua banding satu dampaknya lain lagi jadi lihat potensi kita lihat contohnya disini detik inhalasi sama dengan detik eshalasi contohnya 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5 dan seterusnya ini semua nanti dipetakan menjadi frekuensi rasnya 1 banding 2 berarti 1,2,2,4,3,6,4,8,5,10 dan seterusnya rasnya 2,1 1,1,2,1,4,2,5,7 dan seterusnya ini masing-masing punya dampak yang berbeda ini mekanika ventilasi rasio ini tidak menggunakan tahan nafas jadi tidak ada tahan nafas katakanlah kayak Wim Hof 1 Pak Jarot tidak pakai tahan nafas kayak Wim Hof 1 Pak Jarot tarik tapi tidak pakai rasio kalau Wim Hof 1 Pak Jarot kalau disini ada rasionya pakai rasio yang mana karena dampaknya berbeda ini terkait dengan ilmu spirometri kita nggak bahas ya kita lewatin saja jadi panjang nantinya oke jadi sederhananya saat kita bernafas ada konsep yang disebut dengan minute ventilation minute ventilation adalah tidal volume dikali RR jadi ketika ada orang bernafas dengan 1 RR berarti katakanlah ritmenya 30-30 tarik 30 buang 30 dengan tidal volume 500 itu kesepakatan memang seperti itu jadi kalau kita bernafas normal itu disebutnya tidal volume-nya adalah 500 ml maka dalam 1 menit minute ventilation-nya adalah 500 ml karena RR-nya 1 jadi RR-nya makin besar maka minute ventilation-nya liternya juga makin besar maka kemarin saya cerita Pak Jarot intermittent hypoxia juga bisa didapat dengan nafas lambat jadi nggak sekedar dengan nafas cepat dan tahan nafas tapi orang bernafas lambat semakin lambat semakin lambat semakin super lambat ultra lambat katakanlah begitu ya dia intermittent hypoxia juga karena bayangkan tarik 30 buang 30 semenit cuma 1 nafasnya kan tarik 30 buang 30 semenit cuma 1 maka minute ventilation-nya cuma setengah liter normalnya orang bernafas itu kan ada pada wilayah ini saya kasih lingkaran nih orang bernafas itu kan ada pada wilayah ini maka orang bernafas rata-rata 7,5 liter kalau ada orang ubah nafasnya menjadi tarik 30 buang 30 maka semenit cuma 1 maka dia hanya mengkonsumsi 500 mililiter saja dan itu adalah udara yang dia pakai untuk menghidupi seluruh sel di badannya itu adalah udara yang dia pakai untuk menghidupi seluruh sel di badannya jadi kalau sel kita belum efisien nggak bisa orang bernafas 30-30 bengek dia batuk-batuk buktikan saja setelah ini silahkan tarik 30 buang 30 sejam loh ya jangan cuman sekali tapi 15 menit 30 menit dia akan termehek-mehek karena selnya belum siap diajak untuk menggunakan efisiensi dari minute ventilation normalnya 7,5 liter jadi kita punya mobil yang diisi 7,5 liter normal tapi bayangkan kita pakai 500 militer mesti batuk-batuk mobilnya kalaupun dipakai melaju mungkin hanya 10 meter terus berhenti 10 meter berhenti karena belum efisien nah maka di teori nafas ritmo ini di pelatihan saya ada kelas khusus untuk latihan bernapas lambat di tempat lain nggak ada di tempat saya ada latihan khusus untuk bernapas lambat tiap hari Sabtu kita latihan khusus untuk melambatkan nafas dengan target mencapai respiration rate 1 kali per menit atau 30-30 tarik 30 buang 30 kenapa harus begitu ketika seseorang mencapai ritmo ketika seseorang mencapai respiration rate 1 kali per menit maka brainstem di reset ajaib badan kita kan ya bukan kata saya jurnalnya memang ada jadi jurnalnya itu meneliti komunitas di luar namanya komunitas Zazen Z-A-Z-E-N jadi jurnalnya meneliti komunitas Zazen jadi komunitas ini adalah komunitas yang paling banyak melambatkan nafasnya nafas kura-kura katakanlah begitu jadi ketika praktisinya berhasil untuk bernapas 1 kali per menit ya let's say 30-30 gitu kan maka diukur seluruh metabolismenya terjadi riset besar-besaran pada tubuh kita terjadi riset besar-besaran pada tubuh kita TNC-nya di riset gula darahnya di riset segala macam dia kan back to normal memang ada durasinya dan ini harus dilakukan sampai dia menjadi natural 30-30 nya tidak sekedar kita bisa melakukan sekali lalu terlihat tidak dia ada durasinya ada penelitian nah kita ada kelas yang untuk menuju ke situ oke lanjut ya nah sekarang kita nah sekarang kita memperbandingkan antara minute ventilation yang menggunakan dead space jadi dead space itu adalah udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas itu dead space jadi saat kita tarik nafas ada udara gampangnya nyangkut nyangkut misalnya di tenggorokan nyangkut di alveolus begitu nyangkut dia di situ nah nyangkutnya itu 150 ml jadi dari 500 sangkutannya 150 jadi orang sehat dia hanya konsum 350 ml kesepakatannya memang begitu orang sakit pada paru-parunya covid kah perokok berat kah kemudian embisema TBC apa aja lah masalah paru biasanya dead space itu naik jadi bayangkan kalau dead space 400 bayangkan mungkin dia perokok dead space dia katakanlah 400 tidak volume kita cuma 500 maka kita cuma dapat 100 ml saja sebenarnya jadi jelas aja SPO2 nya turun terus rasanya dia masih bernapas iya bapak memang masih bernapas tapi dead space bapak ini besar sekali karena resiko dead space di bapak itu ada misalnya dia TBC dia kanker paru dia embisema kemudian dia covid dan sebagainya dead space nya naik ketika dead space naik maka otomatis tidal volumenya menjadi lebih sedikit ketika dikurangi dengan nilai dead space nya jelas aja hipoksia diukur SPO2 nya 90 91 dan 89 gitu kan semakin tinggi dead space nya semakin rendah ini bahaya nah sekarang penerapannya bagaimana tadi saya bilang di napas ritme kita diajari untuk mengubah laju pernapasan kita diajari untuk mengubah laju pernapasan sehingga pada contoh normalnya orang bernapas selama 15 menit itu menghabiskan 1181 liter tapi kalau ada orang bernapas ritme 55 selama 15 menit dia hanya menghabiskan 189 liter saja dan semakin turun napasnya semakin lambat maka total liter yang dipakai semakin kecil maka dia sedang berusaha mengefisienkan fungsi sel terhadap konsumsi BBM dalam tanda kutip BBM ya maksudnya konsumsi oksigen jadi kalau kita punya mesin mobil yang satu baru bisa jalan ketika dikasih 1181 liter dia baru melaju selama 15 menit yang satu lagi ada mobil lain yang cukup dikasih 5 liter saja dia bisa jalan 15 menit kira-kira efisien mana efisien yang 5 liter cuma 5 liter jalan 15 menit yang satu harus pakai 1181 liter baru dia jalan 15 menit jadi badan kita bisa dibikin efisien dengan cara melambatkan nafas baru sekarang kita masuk pada komponen kedua nafas ritme terapan ini core nafas ritme yang tadi rasio 1-1 rasio 1-2 rasio 2-1 plus intermittent stress apa itu intermittent stress definisikan dulu ini semua kenaikan cara simpatik semua kenaikan cara simpatik berarti stress salah satunya kan maka disebut intermittent stress stress naik simpatik naik contohnya kontraksi otot nahan nafas pakai beban beban itu bisa besi barbel atau badan dia sendiri seperti kalisthenic contohnya temperatur ekstrim kita kena panas kena dingin dan sebagainya atau hybrid campuran kita kontraksi otot juga kita tahan nafas juga kita tambah beban juga kita nyemplung ke air dingin juga misalnya begitu jadi semakin banyak variable intermittent stressnya maka semakin naik secara simpatiknya jadi ketika core nafas ritme ditambah dengan komponen-komponen ini maka akan menjadi variasi yang baru lagi jadi bayangkan potensinya tadi core nafas ritme saja sudah ada paling tidak 90-100 ritme paling tidak itu minimal belum ditambah terapan ketika core nafas ritme ditambah dengan intermittent stress dia menjadi sesuatu yang baru lagi contoh ada namanya teknik OPH WB ini teknik awal yang kemudian saya perkenalkan ke masyarakat umum ini let's say agak-agak mirip dengan Wim Hof ini saya perkenalkan ke Palembang ke Pontianak ke Mobi pada saat itu cikal bakal 2017 di Pontianak pertama kalinya apa sih isinya ya ini core nafas ritme ya ini ritme 3-3 atau ritme 2-2 atau ritme 1-1 yang ditambah dengan nahan nafas ini di istilah Pajarot Wim Hof 2 di istilah Pajarot Wim Hof 2 eh Wim Hof 1 Wim Hof 2 kali ya ya pokoknya itulah yang pakinan nafas kemudian ada lagi ritme 3-3 2-2 atau 1-1 yang kemudian plus nahan nafas juga plus kontraksi otot mungkin disenamkan dengan gerakan-gerakan asana yoga dengan gerakan-gerakan yang mungkin dia bisa ciptakan sendiri begitu dia bisa rancang sendiri siap sati-hati karena di kelas saya ada pelajaran mengenai kontraksi otot jadi gak boleh sembarangan gak boleh sembarangan orang itu merancang gerakan yang digabungkan dengan olah nafas gak boleh itu harus hati-hati dia harus belajar juga fisiologi ototnya dulu dia harus ngerti otot postural itu apa dia harus ngerti otot fasik itu bagaimana dia harus ngerti ketika ada pengaruh gaya gravitasi itu bagian-bagian organ mana yang terimbas secara signifikan misalnya begitu let's say kepala lebih rendah dari pinggul misalnya berarti posisi kepala di bawah pinggul sedikit di atas kayak orang lagi sujud misalnya begitu kan dia ada tekanan gravitasi maka otot-otot mana yang bereaksi limpahan tekanannya oksigen dan sebagainya dia harus belajar dulu mengenai pengetahuan otot sebelum dia nanti menciptakan gerakan-gerakan versi dia sendiri gampangnya dia harus belajar dulu misalnya katakanlah pengetahuan mengenai asana yoga misalnya begitu karena yoga kaya sekali akan postur asana yoga itu kaya sekali akan postur ratusan mungkin ribuan jenis postur dan mulai yang gampang sampai aneh-aneh tapi apapun yang kita lihat pada setiap bentuk-bentuk itu mesti harus lihat dampaknya jadi balik ke pemahaman tadi kalaupun kita lihat ada sebuah bentuk gak lantas bentuk itu bisa diaplikasikan untuk semua harus lihat dampak dari kontraksi otak itu seperti apa ketika digabungkan dengan nafas ketika digabungkan dengan nahan nafas sebab nahan nafasnya saja sudah naikin stres karena sudah dibilang nahan nafas bagian dari intermittent stress orang nahan nafasnya saja stres sudah naik ditambah lagi kontraksi otot naik lagi dua kali lipat ditambah lagi posisi otot yang mungkin searah dengan gravitasi tambah lagi stresnya kenaikannya jadi gak heran makanya di kami di merupati putih itu ada beberapa bentuk gerakan yang sangat hati-hati sekali misalnya di kita ada bentuk listrik misalnya dimana kepala kita lebih rendah dibandingkan pinggul kita itu gak boleh dilakukan dalam situasi tertentu karena bisa menyebabkan pecah pembuluh darah di mata bisa menyebabkan problem pada mata makanya harus hati-hati sekali apalagi tambah beban nah ini penerapan dari nafas ritmu contohnya seperti itu oke nah baru berikutnya ini dikombinasikan dengan yang biru ini dikombinasikan dengan yang kuning kita lihat studi kasus contohnya yang paling terkenal yang dipakai sama PHS ini kan dan dipakai sama yang lain banyak mempelajari nafas ritmu itu memudahkan untuk memahami oleh nafas lain misalnya Wim Hof dengan segala variasinya ya kan mau disebut isilah Wim Hof satu, dua, tiga dan seterusnya saya punya lisensi apa namanya pelajaran Wim Hof dari yang mulai fundamental sampai yang advance saya beli karena saya penasaran apa sih isinya oh ini isinya ternyata jadi saya tahu sampai daleman kemudian Pranayama contoh Kapal Bati Bastrika Bramari Nadisodana Ujai dan sebagainya saya cari jurnalnya oh ini maksudnya ini saya lihat komunitasnya saya masuk saya tanya jawab saya pelajar oh maksudnya ini jadi kita ngerti kenapa dia jadi begitu kenapa polanya kayak gitu kenapa tekniknya kayak gitu dan berserta farisi-farisi ada kriya yoga ada cikung ada cakra prana dan sebagainya kita bisa jelaskan dengan teori Ritme contoh ya kita ambil studi kasus pada Wim Hof ini terkenal sekali nih wah ini orang fenomenal sangat fenomenal jadi dia melakukan perventilasi selama 30 kali kemudian setah buang nafas yang terakhir berarti dia dapat ke 30-nya dia disuruh tahan nafas berarti buang tahan low pulmonary volume buang tahan dia tahan sepanjang atau sebisa yang kita mampu beberapa konsep yang pertama yang saya perkenalkan di masyarakat adalah konsep progresif ini tahan nafasnya progresif jadi kalau orang baru belajar awal-awal dulu misalnya dari jalur pontianak misalnya masih dia akan kenalan dengan 40 detik tahan nafas dia pasti akan kenalan dengan 50 detik tahan nafas setelahnya repetisi berikutnya 60 detik repetisi berikutnya 70 detik dan seterusnya itu konsep progresif dasar untuk pengetahuan kenapa? karena ketika saya ajarkan para lansia punagrawan tidak bisa langsung kita ajarkan dia untuk tahan nafas panjang sampai 90 detik tidak bisa maka saya ukur berapa kemampuan minimal rata-rata paru-paru lansia itu ada statistiknya maka disepakatilah angka di 30 atau 40 detik pertama jadi saat pakai kata-kata lawi info ini saat tahan nafasnya starting dari 30 atau 40 detik dulu setelah itu repetisi berikutnya naikkan 5 sampai 10 detik repetisi berikutnya naikkan 5 sampai 10 detik jadi pertimbangannya ke situ ada dasar jurnal nah baru setelahnya kita tarik nafas panjang tahan 10-10 detik selesai dan diulangi dan kita sebut sebagai repetisi bahasanya pajarot rit r-i-t ada yang 3 rit ada yang 4 rit ada yang 6 rit dan seterusnya nah bagaimana kita lihat Bim Hof dari sudut pandang nafas ritme gampang sekali karena Bim Hof hanya pakai ritme 3-3 atau 2-2 atau 1-1 ya kan ya mungkin ada orang yang pakai variasinya 3,5-3,5 2,5-2,5 tinggal ditanya saja frekuensinya seperti apa setelah itu pakai tahan nafas dan ada yang kontraksi otot ada yang pakai senam ala yoganya saat tahan nafas pakai senam ala yoga pakai bentuk-bentuk asana ada yang pakai beban misalnya disuruh push up disuruh restock restock yang begini nih pegang diangkat terus ada yang begitu kan di Bim Hof jadi videonya ada saya punya semua jadi Bim Hof ini batasnya cuma disini untuk teknik dasarnya jadi Bim Hof gak kenal mengenai ritme ini ya ritme 3-2-1 gak ada di Bim Hof ritme 1-2-3 gak ada di Bim Hof ritme 1-2 atau 2-4 gak ada ritme 2-2-2 juga gak ada kenapa gue gak pakai ritme 4-6 gak bisa dalam rasio mekanika ventilasi dan pembentukan frekuensi ritme 4-6 itu adalah 10 sekel per menit 10 sekel per menit karena 10 sekel berarti dia masuk pada ritme simpatik setara dengan ritme 5-5 jadi 5-5 dengan 4-6 itu sama tapi berdasarkan kaedah syaraf simpatik dan parasimpatik dengan teori HRV tadi 4-6 tidak bisa dijadikan hiperventilasi gak bisa jadi misalnya kita tarik 4-2-6 tarik 4-2-6 diulang berkali-kali walaupun dia namanya kita pengen ngulang-ngulang bisa-bisa aja kan mau 5-5 mau 10-10 asal kita ngulang-ngulang berkali-kali bisa aja tapi dia gak masuk pada kaedah terminologi syaraf parasimpatik frekuensinya parasimpatik gitu karena frekuensi parasimpatik berhenti sampai 3,25 3,25 bisa lihat di tabel saya yang tadi banyak nanti bisa tinggal di mundurin aja videonya tinggal di screenshot tabel yang banyak jadi berhenti sampai situ karena dibatasi kesepakatannya dibatasi yakni semua yang berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4 adalah frekuensinya parasimpatik jadi kita gak bisa keluar dari kesepakatan itu kenapa? karena alatnya gak bisa ngukur nanti karena alat ukur EKG-nya yang disepakati oleh Sainz dan Medis range band-nya itu adalah dari 0,15 sampai 0,4 jadi kalau siapapun ilmuwan yang nanti ingin meneliti tubuh manusia lalu ingin meneliti pengaruh pada secara parasimpatik maka setelan frekuensi alatnya pasti disetel di 0,15 sampai 0,4 hertz pasti begitu karena kesepakatannya kayak gitu nah maka gak bisa di luar itu kalau di luar itu berarti dia masuk pada band yang lain delta ada band-nya ada range frekuensinya di luar delta ya apa jadinya mungkin alpha kah mungkin theta kah mungkin beta mungkin gamma kan begitu gak bisa angka yang ada di gamma kita masukkan ke dalam delta gak boleh karena band-nya berbeda nah seperti itu makanya gak bisa 4,6 itu dijadikan sebagai parasimpatik ya kalau misalnya dijadikan teknik boleh-boleh aja silahkan aja namanya juga teknik kan tapi kalau kita bersepakat pada dasar teori rasio mekanika ventilasi gak bisa dia akan berhenti pada 3,5-3,5 atau 3,4-3,4 karena hitungan frekuensinya gitu jadi memang semua ada dasarnya seperti itu ya oke mengapa Wim Hof dapat menaikkan pH sama-sama nih dengan teknik OPH-nya saya gitu kan karena kita lihat rumus pH itu didasarkan pada persamaan ini tuh jadi jelas konsentrasi CO2 dan ion bikarbonat jadi kalau misalnya kita langsung saja sini ya ini dia kalau misalnya hanya normal berarti konsentrasi CO2-nya 40 ini kita sepakati begitu memang sepakatannya kayak gitu ketika kita tambah CO2-nya menjadi 80 maka pH-nya berubah menjadi lebih asam berarti kenaikan CO2 membuat lebih asam sedangkan jika CO2-nya dikuras dibuang menjadi 20 berubah menjadi lebih basah bagaimana cara menguras CO2 kan pertanyaannya begitu gampang lakukan hiperventilasi begitu jadi naikkan pH itu adalah hiperventilasinya jadi ketika CO2-nya turun pH naik ya memang kayak gitu kesepakatannya makanya hiperventilasi pada satu titik ya betul menaikkan pH tapi tidak boleh prolong tidak boleh prolong hiperventilation kalau controllable hiperventilation boleh makanya Wim Hof itu controllable hiperventilation bukan prolong jadi tidak boleh melakukan hiperventilasi sampai ratusan kali dan sebagainya rekor manusia yang melakukan hiperventilasi sampai ratusan kali adalah ketika ilmuwan sedang meneliti yogi jurnalnya bilang begitu ilmuwan sedang meneliti yogi yogi itu berarti ahli yoga ya untuk melakukan teknik pranayama yang namanya Bastrika dan Kapal Bati jadi Bastrika dan Kapal Bati itu gampangnya mirip dengan teknik Wim Hof tarik buang tarik buang tarik buang tarik buang tarik begitu tapi detail itu sampai sebanyak apa dia mampu itu rekornya adalah ada sampai lebih dari 300 kali hiperventilasi emang ada jurnalnya yang seperti itu tapi sekali lagi ini adalah orang yang terlatih bukan ibu-ibu rumah tangga bukan ibu-ibu yang masih tiap pagi nganterin anaknya yang bapak-bapak yang harus berangkat pagi ngantri angkot bukan yang model begitu yang diteliti maka dari itu saya selalu bilang kita harus hati-hati ketika memberikan pada masyarakat hubungan beragam tingkat pendidikannya gak sama kadar finansialnya gak sama dan sebagainya maka kita harus cari yang risikonya paling kecil kita cari yang risikonya paling kecil maka kalau di metode saya hiperventilasi saya batasi saya batasi dari satu menit maksimal empat menit yang paling tinggi lima menit paling jarang lima menit saya biasanya hanya satu sampai tiga menitan satu sampai tiga menit itu antara sepuluh sampai tiga puluh kali sudah cukup selesai gak selesai dia harus kelarkan walaupun secara teoritis dia bisa nambah tapi saya larang saya gak kenal sama ibu ibu gak pernah lapor ke saya kimia widarahnya bapak gak pernah lapor ke saya uji laboratoriumnya lalu ngapain saya harus kasih teknik yang berbahaya sama bapak ibu saya kasih yang biasa-biasa saja asal dilakukan rutin aman karena kita gak salingkan satu sama lain maka prinsip kehatian itu penting sekali itulah kenapa saya riset saya beli alatnya saya beli kapnometer saya alat ukur periksa darah itu saya periksa pH bukan cuman pakai air liur tapi saya masuk lab menjalani tes ABG arterial blood gas saya pasang sama dokteran dipasang disini dipembuluh arteri saya buktikan jurnalnya Wim Hof disitu tes ABG keluar darahnya jadi basah saya buktikan jadi gak cuman pakai kertas lakmus yang harganya cuman 8000 perak karena itu hanya mengukur cairan saja plasma bukan mengukur pH darah saya masih rumah sakit dok saya mau tes ABG tapi saya pernah napasan dulu maksudnya gimana karena kenal saya jelasin oh bagus saya lihat cocok dengan jurnalnya berarti ini benar dan tidak perlu lama-lama pendek-pendek saja pun bisa seperti itu kayak ini perventilasi berarti menguras CO2 menaikkan pH baru berikutnya hipofentilasi gampangnya adalah tarik tahan tarik tahan atau HPV high pulmonary volume atau buang tahan istilah medisnya adalah low pulmonary volume atau LPV dampaknya membuat jadi asam kalau hiperventilasi bikin basah hipofentilasi tanapas jadi asam dan setiap kenaikan asam meningkatkan responsivitas syaraf simpatik jadi simpatiknya naik stresnya naik buffernya diadu dengan asam ini kuat apa tidak nah seperti itu nah makanya tanapas jadi asam contoh anomal sel nah ini memang betul bahwa ketika environmentnya diubah menjadi lebih basah maka sel tumornya tidak bisa bertumbuh makanya disebut tumor growth pertumbuhan tumor environmentnya tidak bisa untuk tumbuh tapi dalam manusia yang hajar si tumor ini adalah natural killer selnya ketika adrenalin spike naik nah sekarang kita lihat korelasinya jadi bagi teman-teman yang sering main oximeter apa yang terjadi ketika human SPO2 berada pada 65% maka setara dengan ketinggian 6000 meter di atas permukaan laut jadi kalau yang angka SPO2-nya saat tahan nafas mencapai 60% 65% ya dia setara dengan naik gunung Gilimanjaro kan gitu naik-naik ke puncak gunung tinggal pilih saja nah maka di kelas saya itu saya demonstrasikan dulu ke peserta sama-sama kita praktek lalu saya live screen lalu mereka melihat bagaimana saya tarik buang-tarik buang mereka melihat oximeter saya live pada saat itu mereka melihat perubahan SPO2-nya dan saya tunjukkan saya bisa lebih rendah dari mereka semua karena saya terlatih seperti itu jadi orang bisa melihat oh iya benar mas Agung juga ikut latihan ikut mendemokan iya karena saya gak ngecap doang jadi semua yang saya lakukan ini adalah yang saya praktekkan karena saya punya alatnya jadi saya akan ukur oke ini untuk melihat dari sisi SPO2 kalau pengen lihat dari sisi AR begini pengen lihat dari sisi HRV alatnya ini pengen lihat dari sisi EEG alatnya ini pengen lihat dari kimia bidara alatnya ini seperti itu korelasinya begini dan seterusnya bagaimana metode WHEN dampen seripat dilatih ini jadi banyak sekali variasinya ini diberikan di kelas-kelas yang berbeda ada kelas sabtu khusus dampen selambat ada kelas minggu khusus dampen cepat ada kelas khusus seperti kelas diabetes kelas otofagi kelas asma kelas segala macam karena menjadi sangat variatif sekali dan ada kelas-kelas yang sifatnya vibrasi jadi kita gak cuma belajar beam-hoff itu cuma bagian kecil aja Bagian kecil, kita bisa jauh dari itu. Kita bisa jauh dari itu. Seni melambatkan nafas yang ada hitungan frekuensinya, ada hitungan minute ventilationnya secara jelas, tahu berapa volume yang akan masuk ke badan kita, tahu cara mendeteksi dan sebagainya, cuman di sini. Cuman di sini. Jadi Wihmob itu ya, saya cuman melihat itu cuman part kecil aja. Gak ada masalah. Orang dapat manfaat dari situ, ya mohon gue saja. Ya kan, teknik kan banyak sekali kan. Kalau dengan satu teknik kemudian dia menjadi lebih oke, it's okay. Karena ketika saya keliling di lebih dari 20 kota itu, ke Palembang, ke Pontianak, segala macam, saya cuman ngajarin level 1. Jadi Wihmob itu cuman jadi level 1 di metode nafas ritme. Cuman level 1 aja. Kita belum bicara mengenai bagaimana stimulasi ritme nafas pada perubahan gelombang otak. Jadi ketika ada orang belajar ritme nafas yang menstimulasi gelombang otak, dia tidak sedang belajar, mas ini diabetes nanti turun gak? Enggak, itu gak ada urusannya dengan diabetes, enggak ada urusannya sama kanker, enggak ada urusannya sama Alzheimer, enggak ada. Urusannya adalah bagaimana you punya kemampuan menstimulasi ritme nafas untuk mengubah gelombang otak tertentu. Nanti baru berikutnya ada kaidah manfaat. Misalnya untuk relaksasi. Berarti kalau ada pasien yang lagi butuh relaksasi, gue pakai ritme ini. Kenapa? Karena saya tahu kalau pakai ritme ini, gelombang otaknya pasti alpha. maka syarat mereka yang ikut kelas saya untuk gelombang otak, wajib punya alat ukur EEG minimal 4 channel. Minimal 4 channel. Karena ada alat ukur EEG yang 1 channel. Seperti Skywave itu 1 channel. Yang 4 channel itu contohnya adalah Muse. M-U-S-E. Muse. Kita pakai Muse S atau Muse 2. Itu 4 channel. Harganya lumayan. Uang namanya levelnya udah lebih tinggi kan begitu. Kalau level 1, modalnya cuma apa? Oksimeter, kertas pH. Udah itu aja. Makanya itu jadi murah. Karena murah yaudah. Saya berluaskan aja modalnya cuma oksimeter sama kertas pH. Oksimeter, ngelihat SpO2, korelasinya apa, dijelaskan dasar teori dan segala macam. Ketika ini turun, maka oksigen. Ketika SpO2 turun, maka oksigen dibongkar ke jaringan. Kalau dari mana oksigen pindah ke jaringan? Loh pada saat diperventilasi kan SpO2-nya 100. Jadi saat orang lagi tarik, buang, tarik, buang. Kan sering ditunjukkan sama Pak Jarot. Wah ini tarik, buang, tarik, buang. Menaikan SpO2. Iya betul memang. SpO2-nya 100. Nah begitu tanapas, SpO2 kan turun. Nah apa logikanya SpO2 turun? Berarti oksigennya nggak ada lagi di darah. Kan begitu. Karena oksigen nggak ada di darah, dia pindah ke mana? Ya pindah ke jaringan. Maka saat tanapas itu justru jaringan kita menjadi sangat kaya. Tidakkan oksigen yang didapat dari limpahan oksigen dari hemoglobin. Kan teori-nya begitu logikanya. Jadi bukan saat tanapas kemudian intermittent epoksi. Ya bukan. Justru saat tanapas itu terjadi limpahan oksigen besar-besaran. Buktinya apa? SpO2-nya turun di darah. Kalau SpO2-nya turun di darah, berarti oksigennya nggak ada lagi di hemoglobin. Dia udah keluar. Keluar ke mana yang mumpung. Nggak tahu pindah ke mana. Nah seperti itu. Jadi level 1-nya modalnya cuma oksimeter sama kertas PH. Level 2 modalnya adalah alat ukur HRV. Harus beli. Antara Rp1.250.000 sampai Rp2.250.000. Bisa pakai merek-merek tertentu. Kalau mau yang standar tadi yang tersebut, pakai polar H10, harganya antara Rp18.500.000 sampai Rp2.250.000. Tergantung single connection atau multiple connection. Kok mesti beli? Loh iya kalau pengen terukur. Kalau nggak pengen terukur, ya harus manut aja. Lalu kalau dia belajar level 3, dia harus belajar gelombang otak. Makanya bagaimana cara terukurnya? Ya harus punya alat ukur gelombang otak. Konsekuensinya kan begitu. Nah makanya saya nggak pernah apa namanya. Ya siapa aja silahkan. Kalau ada rezeki, beli. Supaya pengen terukur. Kalau nggak, ya sudah manut aja. Kan begitu. Tapi jika pengen betul-betul proven, harus punya alat ukurnya. Tadi level 1, level level 3. Jadi level 1 modalnya cuma oximeter dan kertas PH. Jadi kalau siapapun yang belajar, yang kemudian menggunakan pemahaman oximeter dan kertas PH, sumbernya dari sini. Untuk awal-awal begitu. Nanti level 2, sumbernya, namanya alat ukurnya adalah alat ukur HRV tadi. Polar H10, Kito, Sunto, Wahoo, Tiker, kemudian Garmin Tree, Apple Watch, Whaleway, dan sebagainya. Level 3, alat ukur gelombang otak. Nanti level 4, alat ukur vibrasi dan getaran. Karena kita belajar untuk menggetarkan diri tonopas kita dengan di luar badan kita. Jadi level 1, 2, 3, urusannya badan kita sendiri. Perubahan kimiawi darah, metabolisme, kesehatan, dan sebagainya. Kalau level 4, berhubungan dengan vibrasi dan getaran. Bagaimana kita menyatukan semua potensi frekuensi ini menjadi satu titik. Terfokuskan, laser fokus. Ini lain lagi. Makanya ada di situ, di poin 3. Melatih napas ritme inti, ritme resonansi umum, konstruktif dan destruktif. Karena ada ritme konstruktif dan ritme destruktif. Apa itu gelombang konstruktif? Ini ketika dua atau lebih gelombang yang ketika dia ketemu saling menguatkan. Dua atau tiga lagi gelombang yang ketika dia ketemu saling menguatkan. Ini disebut dengan teori resonansi konstruktif. Sebaliknya, kalau dua atau tiga lagi gelombang yang ketemu saling menegasikan atau saling menghilangkan, ini teori resonansi destruktif. Baru di level 4, di poin 4 ini, melatih napas ritme terapan yang sifatnya resonansi khusus. Kita akan belajar mengenali, ini sebenarnya benar enggak sih? Telapak tangan kita bisa memancarkan energi dan sebagainya. Gimana cara membuktikannya, cara ngukurnya, alatnya apa, yang proven by science, yang proven by medic, dan sebagainya. Jurnalnya apa, itu dibahas semua. Jadi saya memposisikan komunitas saya itu sebagai universitas. Di napas ritme sebagai universitas. Maka saya enggak pernah ada urusan dengan komunitas-komunitas lain yang belajar dari saya begitu. Enggak ada, enggak pernah merasa tersaingi. Enggak pernah merasa ini menjadi ancaman. Ibarat kata kayak kita punya murid gitu kan. Lalu muridnya sukses. Ya always, itu rezekinya dia kan begitu. Selama dia bertanggung jawab, itu aja kan. Itu sih dia, dan enggak ada masalah. Karena ketika orang sudah sehat, terus mau ngapain? Ya dia harus meningkatkan kecerdasannya. Supaya enggak dibodohin. Dia harus belajar terus. Dia harus belajar terus. Dia udah level 1, ya dia harus naik. Udah SMP, mau naik jadi SMA enggak? Mau, ya dia harus masuk SMA. Ilmunya baru lagi. Lulus SMA, mau kuliah? Ya perlu biaya lagi kan? Namanya orang kuliah kan? Ya konsekuensinya kan begitu aja. Ada rejeki? Kuliah. S1, mau lanjut enggak S2? Oh ada rejeki? Lanjut lagi. Pasti materinya lain lagi. Tapi sambung menyambung kan begitu? Sambung menyambung. Nah maksudnya. Kayaknya kok hilang Mas Gunggung? Pak terputus. Mas Gunggung kayaknya freeze. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Kayaknya Mas Gunggung tiba-tiba suaranya hilang. Ini freeze? Ini saya sih enggak? Ya sekarang udah, berjalan. Oh oke. Kayaknya rekamannya masih sing. Ya, ya oke. Oke, ya udah. Udah abis nih, pas nih. 72 slide. Saya stop share ya. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Gunggung untuk pemaparannya ya. Teman-teman mendapat insight baru. Karena kalau saya juga mengajarkan kan ada 14 modul. Jadi Wim Hof 1, 2 itu hanya modul 2, modul 3. Modul 1-nya kan regenerasi sel. Kalau di saya, Wim Hof 1 itu modul 2, Wim Hof 2 itu modul 3. Nah, saya dulu juga ikut berbayar itu dapetnya cuma 2 modul itu. Saya rasa ada yang aneh. Saya rasa ada yang aneh. Lalu saya jelajahi Wim Hof. Nah, Wim Hof sendiri ternyata ada Wim Hof, yang disebut 1, 2. Ada Ice Batting, ada Mind Fokus. Nah, Mind Fokus ini, betul-betul. Di sana dapat 8 modul. Makanya cuma saya heran, teman-teman ini kayaknya kok senang banget sama yang Wim Hof. Jadi sudah ikut WA Group yang sudah belajar 9 modul. Memang kalau pagi itu memang saya senangnya Wim Hof. Tapi kalau malam hari, saya betul-betul tiap malam itu teman-teman ya, saya yang kelas yang reserialnya namanya MBSR. Kalau Mas Gunggung itu yang nafas lambat tadi. Ada Whisky Breathing. Nah, kalau istilah saya kan memang saya hilang ya. Saya ini sukanya istilah-istilah modern. Bukan yang panayas 2, 3, 5, 6, 7. Itu yang berbeda ini, teman-teman. Tapi teman-teman malam ini kan dapat insight baru ya. Dapat pola pikir baru atau teori baru untuk menjelaskan. Saya senangnya gitu. Kalau yang saya sampaikan kan misalnya pakai bahasa sederhananya, ada water breathing. Itu berarti 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Itu water breathing. Tarik napanya sama. Nah, Whisky Breathing. 4, 8, 8, 16. Memang kalau Whisky Breathing-nya Lukas Rogut itu tadi. Saya hari ini dapat sesuatu yang Mas Gunggung bilang kalau 4, 6 itu sama dengan 5, 5. Nah, ini dia ya. Sedangkan di Lukas Rogut saya dapatnya kayak yang penting buangnya lebih lama. Ternyata tetap harus ada rumusnya. Tapi memang Lukas Rogut juga mengajarkinya 4, 8 sebenarnya. Dia 4, 8 atau 8, 16. Nah, masalahnya 8, 16-nya ini banyak orang nggak sanggup. Maka akhirnya diambilnya 4, 8. Tapi seterusnya nanti kalau teman-teman belajar juga sampai modul-modul saya yang ke-14, akan mendapat insight dan cara menjelaskan yang beda. Karena saya menganggir sumbernya dari John Kabat-Sin, di mana dia seorang psikolog. Tapi ini lebih dekat dengan Mas Gunggung yang tadi soal hormon-hormon tadi itu. Karena kalau bicara John Kabat-Sin, memang dia ngomongnya soal serotonin, adrenalin, oksitosin, dopamin, dan seterusnya. Yang di Wimpov itu jarang dibahas. Bahkan bukan jarang gitu ya, kalau di Wimpov yang versi Indonesia nggak dibahas. Tapi kalau di Wimpov yang saya sampaikan, teman-teman kan ikut yang workshop saya, kan saya tunjukkan itu mengenai protein interleukin 10, 6, bahwa Wimpov itu kenapa inflamasi, dan seterusnya. Itu tadi dengan bahasa yang sedikit berbeda. Tapi kita menarik ya, hari ini kita dapat ilmu yang baru, yang bisa memperkaya pemahaman. Memang bagi banyak ibu-ibu, emak-emak yang udah 7 ton ke atas, pemahaman nggak penting, malah kayak ribet Pak. Tapi bagi banyak orang, Bapak-Bapak, pemahaman ini penting sekali, supaya kita bisa melakukannya dengan konsisten. Sekarang kita masuk di tanya-jawab, misalkan baca beberapa pertanyaan. Tapi sebelum saya baca pertanyaan, saya mau nanya yang saya dulu, karena juga saya ditanya beberapa orang. Terutama waktu itu sama Pak Yohanes di Surabaya. Dia juga guru senci, udah 13 tahun. Kalau tadi malah menjadi cocok dengan pelajarannya Pak Gunggung, Mas Gunggung, dari pertanyaan Pak Yohanes ini. Jadi saya mau tanya begini, Mas Gunggung. Memang kalau kita bicara karakter, temperamen, atau bukunya itu power of habit, itu kebiasaan. Kebiasaan sampai jadi kebutuhan. Kebiasaan sampai jadi kemampuan. Jadi kebiasaan bahkan sampai ke karakter. Wah itu betul, itu setahun. Dari sebuah nutrisi sampai mempengaruhi regenerasi sel yang terasa, tapi belum domina 22 hari. Sekarang kalau olah nafas, misalnya. Satu metode diulang-ulang, sebaiknya berapa lama? Kalau dari sisi Mas Gunggung. Satu metode, karena tadi ada, kalau saya di Wob 1-2, ada John Kabat Sin, kalau Mas Gunggung ada banyak banget. Ada banyak metode. Satu metode yang efektif, sampai terasa di tubuh, berdampak pada kesehatan, atau berdampak pada tujuan, satu metode diulang berapa kali, Mas? Memang kalau di kelas saya itu, untuk menjadikan seseorang itu, menjadi ringan dalam latihan, itu dilakukan 21 hari. Setiap hari konsisten. Satu jenis modul? Ritmonya satu jenis-satu jenis modul. Makanya saya kelas-kelasnya rata-rata kelas 2 bulanan. Jadi kelas hari Sabtu itu kelas 2 bulan. Ya memang latihannya hanya seminggu sekali, tapi diharapkan peserta untuk latihan harian. Jadi kan itu 60 hari, eh 30, tambah 30, 60 hari, karena 2 bulan. Jadi itu lebih dari cukup. Jadi kelas saya selalu kelas 2 bulan. Selama seminggu itu diharapkan latihan terus setiap hari. Latihan terus setiap hari. Nanti hari Sabtu ketemu lagi evaluasi, tambah materi, evaluasi tambah terus. Ini kelas-kelasnya rata-rata 30-60. Jadi tiap minggu tambah materi 1? Atau tiap minggu? Tiap 4 kali pertemuan, tambah materi 1. Berarti tiap bulan. Berarti masuk bulan kedua, masuk satu materi lagi. Oke. Berarti memang satu modul, satu teknik, diulang-ulang selama sebulan. Sebulan. Selama sebulan. Memang belajar ulang nafas harus sabar. Gak boleh buru-buru sembuh. Harus sabar. Memang pada kasus-kasus tertentu, kita bisa hacking. Istilah hacking itu kan berarti butuh cepat. Biasanya orang sakit. Tapi kalau pengen pembentukan kebiasaan, gak bisa. Begitu dia harus terus menerus. Jadi sebenarnya teman-teman bisa dengar langsung ya, juga saya pernah katakan, saya sendiri belajar satu modul satu bulan. Saya belajar dari 14 bulan. Kenapa saya singkat dalam 14 minggu? Karena banyak orang sakit dan butuh urgen. Itu pun saya minta. Satu modul seminggu itu diulang-ulang. Itu pun ternyata ada juga yang gak ngulang-ulang. Nah, makanya malam ini menekankan kembali. Kalau paginya saya selalu sarankan yang involve. Tapi malamnya misalnya udah body scan. Body scan itu seminggu tiap hari itu. Terus minggu tiga-tiga dapat tambahan lagi body scan dan inner healing. Nah, ini selang-seling, selang-seling. Itu aja ya. Makanya sebenarnya kenapa saya di grup diabet, di grup kanker itu saya gak bahas olah nafas. Karena ada yang ikut olah nafas angkatan katakanlah 60, belum belajar metode tiga, yang angkatan 20 di grup diabet, nge-post metode yang berikutnya lagi. Kacau. Urutannya kacau. Teman-teman ya, yang di grup diabet, saya aja gak nge-post olah nafas metode katakanlah 5. Kalau teman-teman sudah belajar metode 5, yang disuruh yang nanya, metode 5 gimana sih? Dia harus belajar metode 1 dulu. Jangan di-post ya, supaya orang itu urut ikuti WA grupnya. Tuh, Mas Gunggung aja malah satu bulan. Satu bulan, satu metode. Sabar. Sabar. Kalau agar ini gak bisa merasakan, metode ini tuh pengaruhnya gimana belum terbentuk. Kalau mau seminggu itu kan saya minta tiga jam sekali. Kalau kerja ya bisa disambi-sambi. Oke, sekarang saya akan masuk pertanyaan yang peserta tulis. Untuk perbaikan pankreas, penderita diabet, saraf apa yang diperbaiki, simpatik atau parasimpatetik, dan frekensi yang dipakai, VHF, low atau high. Nafas ritmasimetris atau asimetris, atau gabungan. Waduh, pertanyaannya burung. Oke, jawab nih, jawab. Jadi memang menurut jurnalnya disebutkan, jurnal HRV berkonsumat diabetes itu, pasien-pasien diabetes, dia sangat low sekali pada semua parameter HRV. Sangat low sekali pada semua parameter HRV. Baik itu total powernya, kemudian HF-nya, LF-nya, VLF, semua low sekali. Nah, cuman memang kita balik lagi. Bahwa masing-masing dari band ini, frekuensi ini punya karakteristik yang khas. Makanya kita selalu, kalau untuk pakai terapi itu, saya selalu stimulasi semuanya. Jadi nggak cuman sekedar, oh, karena kita tahu parasimpatetik berhubungan sama recovery, parasimpatetik terus aja lah, gitu. Mungkin tadi saya pakai analogi pH. Kalau cuma naikin pH bisa nyembuhin, lo ngapain harus olah napas capek-capek, gitu kan? Telen aja sodium bicarbonate. Itu juga naikin pH menurut keyakinannya kan begitu. Secara rasional. Tapi kan nggak kayak gitu secara ketiga badan kita. Jadi kita kasih juga latihan yang menaikkan, parasimpatetik lebih dominan. Tapi kita kasih juga challenge untuk naikkan simpatik. Kenapa? Karena simpatik naik itu parasimpatik akan berusaha untuk ngimbangin. Ini kan logikanya sama kayak gas dan rem. Simpatik itu ngegas, parasimpatik nge-rem. Mobil kan harus dilatih secara balance, kan? Ada kalahnya kita ngegas, ada kalahnya kita nge-rem. Nggak boleh ngegas terus. Kalau ngegas terus, ya jadinya badai sitokin itu. Jadi kalau kita punya supir, masuk ke mobil, supir ngegas terus remnya blong. Yang panik siapa? Ya bukan supirnya aja. Yang panik seluruh penumpangnya. Badai sitokin begitu. Makanya badai sitokin pahaminya kayak gitu. Naik semua variable parasimpatiknya terus nggak berhenti-berhenti. Sarsimpatiknya naik terus nggak berhenti-berhenti. Maka semua rentetan dari metabolismenya ikut naik semua. Kacau semua. Kenapa? Karena reseptor COVID dia motong virus COVID, dia hinggapnya pada reseptor S2. S2 itu adalah reseptornya parasimpatik. Jadi dia bajak parasimpatiknya, dia bikin blong. Diabetes pun mirip begitu. Maka dari itu kita latih dia parasimpatik, dominan. Lalu kita kasih dia simpatik sebagai challenge. Ngerespon tidak. Baru setelah itu kita kasih yang neurohormonal very low-nya. Kita ajak nafas lambat. Bisa nggak selnya efisien? Pak Jarod aja baru 16, kan? Apa 12? Sekarang 22, Mas. Sekarang 22. Ncapai 30. Targetnya harus mencapai 30. Belum bisa. Targetnya harus mencapai 30. 22 pun berat. Tapi ya sejak yang lalu itu mulai nyoba. Udah sampai nyoba bisa 22. Tapi berat. Berat sekali. Nah sekarang pertanyaannya kan adalah ketika mencoba 22 kan bener atau enggak? 22 kan begitu. Nah itu kan lewat napas ritmo. Belum bisa banyak. Napas ritmo bisa tahu. Itu pun belum bisa banyak. Jadi tarik sampai 22, sampai ngeliatin stofot sampai 22 gitu, masih capek. Mampu tapi belum bisa jadi irama. Jadi nanti balik ke diabetes tadi, maka diabetes kita kan stimulasi dengan parasimpatik. Maka kita punya pendekatan dari ritmo yang menstimulasi parasimpatik secara lebih dominan. Karena parasimpatik kan kalau dalam struktur syaraf di otak, namanya syaraf kranil kan ada 4. Syaraf kranilnya ada 12. Syaraf parasimpatiknya ada 4. Jadi Tuhan cuma ngasih 4 per 12 untuk kesembuhan kita itu. Jadi ada 1 per 3 tuh. Jadi 1 per 3 dari syaraf kranilnya itu untuk penyembuhan. Jadi parasimpatik ada 4. Nanti kita akan stimulasi dari 4. Ini ada satu syaraf namanya syaraf bagus. Jadi syaraf bagus itu bagian dari syaraf parasimpatik. Ini yang kita stimulasi. Jadi syaraf bagus frekuensinya ada. Jadi kita latih pasien-pasien diabetes untuk melatih frekuensi-frekuensi yang berada pada syaraf bagus ini. Seperti itu. Nanti kita juga latih yang lain. Jadi nggak cuma parasimpatik aja. Ya kan orang nggak boleh disuruh tidur terus kan. Nggak cuma bimbang. Nggak boleh. Masa tidur terus kan gitu. Nggak mungkin kan. Pada satu titik, iya dia harus dominan tidur. Tapi pada satu titik tertentu, dia harus bergerak. Nggak boleh tidur terus. Nah kapan kita tahu HRV itu bisa nunjukin itu. Wah ini canggih. Ini parameternya yang saya sendiri nggak sampai beli alat-alat begitu. Tapi ya bagi saya lepas obat udah senang. Nah ya nggak apa-apa. Kan masing-masing kan. Itu saya bilang universitas kan. Karena namanya universitas berarti orang pengen masuk, pengen belajar. Kan begitu. Bukan pengen sehat. Tapi pengen belajar. Ini Mas Gunggung ini bener-bener guru beneran. Kalau teman-teman mau belajar. Jadi coach nantinya ya. Jadi pelatih. Nah ini dia. Jadi pelatih. Ini kelasnya di sini. Makanya pernah ada yang nanya. Mas kalau saya belajar HRV saya dapat apa untuk diabetes? Nggak ada. Nggak ada urusannya HRV dengan diabetes, EEG, gelombang otak alpha delta nggak ada urusannya sama diabetes. Tapi pemahaman itu bisa bermanfaat. Misalnya relaksasi. Kalau relaksasi ya otaknya harus alpha. Kan begitu. Meditatif ya otaknya harus theta. Visualisasi otaknya harus delta. Berarti kita harus hacking dulu. Supaya jatuh pada gelombang yang kita mau. Baru setelah itu kita doing something di situ. Belajar HRV juga sama. Kita nggak ada urusannya langsung dengan kanker. Nggak ada urusannya langsung dengan apa. Tapi pemahaman mengenai prognosis ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui progresnya. Jadi pertanyaannya kan sederhana kan tadi saya bilang. Ketika kita diintervensi oleh sesuatu. Mungkin pola makan kah. Mungkin pola tidur kah dan sebagainya. Kita tahu dari mana ukuran-ukuran itu menunjukkan perbaikan di badan kita kan. Kalau harus bolak-balik cek darah. Ya mahal. Bolak-balik cek hormon kan mahal. Nah ini ada HRV nih solusinya nih. Solusi pakai frekuensi. Dan ini proven by science. Boleh dipakai. Memang dia kuat sekali di prognosis itu. Kuat sekali. Nah karena kuat sekali. Maka yaudah pakai aja. Jadi kita ukur harian. Kita cukup belajar saja. Kita cukup belajar. Kalau sudah kita belajar. Alatnya punya kan enak. Bisa dihitung kapan saja kan. Bisa diulang kapan saja. Oke. Oke lanjut lagi. Ini saya supaya jelas nih ya. Ini saya share sekali lagi. Ini singkat-singkat aja. Mudah-mudahan kelihatan di depannya. Jadi HRV pada prognosis pada berbagai penyakit. Ini saya langsung saja. Pada. Ini dia nih ya. Prognosis itu apa sih? Jadi istilah medis. Memang istilah medisnya begitu. Untuk memprediksi kemungkinan atau perkembangan suatu penyakit. Apakah tanda dan gejala akan membaik atau memburuk. Jadi suatu intervensi dilakukan gitu kan. Apakah itu olah nafas, obat, suplemen, olahraga, whatever lah. Kita pengen lihat prognosisnya. Ini intervensi yang membawa perbaikan atau pemburukan. Nah HRV ini bisa sampai sebanyak ini. Penelitian itu bisa sampai ke diabetes. Multiple sclerosis. Angina pectoris atau angin duduk. Depresi. Sleep disorder. Asma. Semacam-macam. Panic disorder. Hypoglycemia. Berarti gula darah telah berendah. Hipertension. Hipertensi. Premenstrual syndrome. PCOS misalnya satunya. Anxiety. Kecemasan dan sebagainya. Diabetic. Autonomic. Neuropathy. Berarti kerusakan syaraf pada diabetes. Orang diabetes. Kita tahu dia syarafnya rusak apa enggak. Kan enggak bisa kita lihat. Nah lewat HRV ini bisa. Kan ada solusi. Maka di kelas saya ada solusi untuk melihat Diabetic Autonomic Neuropathy. Ada dasar jurnalnya. Kita lihat misalnya pada cancer. Jadi ada satu variable dalam variable HRV namanya SDNN. Standar deviasi dari N ke N. Jika ketika pasien diukur pakai alat HRV, Nilai SDNN-nya kurang dari 70 milisecond, Maka dia memiliki survival yang lebih rendah. Dibandingkan yang di atas 70 milisecond. Kanker pankreas yang sudah metastasis juga sama. Ini kanker terminal berarti. Sudah terminal. Stadium terminal. Jadi 10 detik pengukuran ECG. 10 detik aja. Lama-lama. 10 detik aja. Jika nilai dari SDNN-nya lebih dari 20 milisecond, Maka dia tingkat survival-nya lebih tinggi. Dibandingkan yang variable SDNN-nya kurang dari 20 milisecond. Dan ini bisa diukur anytime. Nggak perlu harus uji darah lagi. Kemudian misalnya pasien dengan metastasis kanker payudara. 5 menit ukur aja nih. 5 menit ukur. Karena ini masih pakai mesin ECG ya. Tapi nggak ada masalah. Ukur nilai HRV dan HFV-nya. Jadi HF berbanding HR. Diukur. Jika nilai HF berbanding HR-nya itu sekian, lebih tinggi. Katakanlah begitu. Maka dia punya length of survival lebih tinggi. Jadi dengan frekuensi ini bisa. Detak jantung dan frekuensi parasimpatik. HF itu kan parasimpatik. Jadi artinya kita baca dari sini apa. Jadi rasio parasimpatiknya bagus. Itu yang akhirnya menopang survival dia lebih lama. Ini kanker otak yang sudah metastasis. Jika SDNM-nya lebih dari 10 milisekund untuk 5 menit pengukuran. Jadi kita pengen ukur tiap pagi. 5 menit doang nggak pakai darah. Nggak dicus-cus gitu kan. Alatnya cuma dipasang lagi di badan, di dekat jantung. Ada yang di jam tangan. Ada yang di dekat kuping kiri. Dijepit begitu. Ukur 5 menit. Lihat hasilnya. Lalu bandingkan dari hari ke hari. Jika selalu di atas 10 milisekund untuk pasien-pasien yang kanker otak, yang sudah metastasis, dia punya survival yang lebih lama dibandingkan yang nilainya kurang dari 10. Bagaimana kalau nilainya kurang dari 10, mas misalnya? Ya harus diintervensi. Supaya naik. Intervensi apa? Sesuai kesepakatan dia maunya apa? Maunya apa? Ke olah napas, ke herbal, ke obat-obatan, kemo, dan sebagainya. Seperti itu. Ini juga sama. Seluruh tipe kanker. Ini juga sama. Semua rata-rata cancer terminal ini nilainya harus nggak boleh kurang dari 21. Makanya di semua pasien terapi saya, saya pakai nilai ini. Ini misalnya saya bertemu pasien yang kanker terminal. Katakanlah paru di darah saya 4. Misalnya kanker paru-paru saya 4. Ya akan bersesuaian dengan jurnal ini. Selama alat yang kita pakai, standar kan begitu. Logikanya kan gampang kan? Kan tadi sudah disebutkan. Polar H10 diperbandingkan dengan ECG. Dengan elektrokardiogram rumah sakit. Dengan 99,7 persen akurasinya. Jadi pasti akan mirip dengan hasil jurnal ini. Nggak akan beda jauh. Nah maka saya tinggal pantau saja intervensi yang diberikan pada pasien ini agar menjaga nilai SDNN-nya nggak boleh kurang dari 21,3 milisecond. Itu logikanya gampang. Dan terukur. Setiap harinya kan? Pasien tinggal kirimkan aja. Pasien kirimkan ke saya, saya analisa. Oh ibu, udah 30 ini bagus. Besok tiba-tiba 18. Saya tinggal tanya, ibu kenapa hari ini 18? Ibu tadi malam tidur jam berapa? Terus makan apa tadi sebelum diukur? Terus ibu ada tambahan herbal atau obat kah? Kita bisa gali anamnesa. Kita bisa gali. Kenapa sampai turun pada hari itu? Oke kalau turun kita intervensi. Ibu ubah dulu ritmenya. Pake ritme ini, ini, ini. Ukur ulang. Begitu naik, angka SDN-nya safe pada hari itu. Nanti sore ukur lagi. Just five minutes. Nanti, nggak pake darah. Tinggal pasang aja alatnya. Nyalakan handphonenya. Ukur pake bluetooth. Lalu kirim ke saya. Saya bantu analisa. Sehari tiga kali kah? Sehari lima kali kah? Nggak ada masalah. Karena nggak pake ke lab lagi. Simple. Nah itu contohnya. Ini juga sama. Pasien-pasien kanker ini kita lihat dari variable SDN, RMSN, sebagainya. Ini memang rata-rata dia ECG. Tapi lihat, just five minutes, ten minutes, ten seconds, one minute pengukuran. Itu bisa memprediksi. Bisa memprediksi. Intervensi yang dilakukan saat itu baik atau buruk. Jadi kita bisa gali. Kita bisa gali. Segera intervensinya dilakukan. Jika memang terjadi pemburukan. Ya kan? Karena nggak pake darah kan? Nggak usah lari-lari ke lab lagi. Seperti leukemia. Memang di sini 24 jam. Pengukuran ECG gampang. Kan polar H10 kita tinggal pake aja 24 jam. Karena dipasang di dada kan dibawa tidur, dibawa berenang aja bisa. Apalagi dibawa tidur. Nggak ada masalah kan? Nah karena polar H10 itu 99,7 persen akurasinya, pasti hasilnya nggak beda jauh. Jadi logikan jadi masuk begitu di situ. Kita tinggal lihat aja. Oke, sudah sehari, Bu. Collecting data. Datanya kirim ke saya. Nanti kita analisa. Pakai server kubis untuk melihat bagaimana pergerakan dari SDNN, RMSSD-nya, PNNN 50-nya, dan seterusnya. Dan high rate ring lower index-nya. Untuk pasien leukemia. Jadi pemetaan-pemetaannya sudah dilakukan. Untuk jenis-jenis pasien tertentu, variablenya ini. Jenis-jenis pasien tertentu, variablenya ini. Kanker yang begini, variablenya itu. Gitu. Kita ikuti aja. Ini kan nggak sulit kan? Intervensinya baru kita atur. Seperti apa. Nah ini contoh gampangnya lah. Nah begitu. Oke, terima kasih ya. Jadi teman-teman makin jelas betapa sistematis dan runutnya Mas Gunggung. Maka saya rekomendasi untuk yang betul-betul. Satu, serius mau jadi coach atau pelatih. Kedua, yang memang mau terapi untuk sakit khusus. Kalau saya ini katakanlah, katalah dokter umum. Ini Mas Gunggung dokter spesialis. Ada kelas-kelas untuk sakit tertentu yang diukur. Yang diukur. Kalau saya kan nggak pakai ngukur-ngukur. Jadi kalau sampai saya kebajakan orang. Nah gue percaya sama Pak Jarot. Nah ya. Itu bisa. Mereka satu titik bisa. Ya tapi kalau mau terukur. Nah ini dia ya. Bahkan ada kelas-kelas tertentu. Di mana modul untuk diabetes, modul kanker, modul ini ada dasarnya. Kalau yang saya, ya teman-teman dengarkan saja modulnya. Nanti kan bisa lihat insight-nya. Tapi hal yang menarik. Oke kita lanjutkan lagi. Malam Mas Gunggung, nafas ritme dengan frekuensi ini. Apa ada hubungannya dengan konsentrasi? Karena mata terpejam dan mata terbuka kan beda. Ritme ini kalau dihubungkan dengan metode meditasi yang dikenal dengan gelombang beta atau teta. Titik antara sadar dengan tidak sadar otomatis akan mempengaruhi frekuensi. Ini yang saya ingin tahu batas antara teori olah nafas dengan meditasi. Jadi memang kalau di nafas ritme itu kan karena bicara frekuensi, maka ketepatan detik itu yang paling utama. Jadi tahap dasarnya pemahamannya itu, fondasinya itu. Ketepatan detiknya dulu. Terserah mau matanya melek, mau matanya merem, mau tiduran, berbaring, duduk santai, mau jungkang-jungking, segala macam. Selama frekuensinya tepat. Berarti tarik napasnya tepat, buang napasnya tepat, detiknya sama. Maksudnya detiknya bersesuai dengan frekuensi yang dituju. Jadi selama itu dipenuhi, maka kaidah dasar nafas ritme terpenuhi. Ini ketepatan frekuensi. Nah itu dulu. Jadi kita tidak ada masalah mata buka, mata tutup. Memang disarankan kalau latihan nafas itu matanya terpejam, disarankan. Karena masalah fokus saja. Kadang-kadang orang lagi tarik nafas, sliver. Wah ada si dia gitu kan lewat. Begitu buka mata, sliver lagi ngelihat ke kiri. Dia lupa detiknya nanti. Jadi dia meremah dan dengerin audio. Jadi tidak menghitung. Kita sudah siapkan audionya semua. Saya punya semua audio dari ritme satu-satu sampai ritme sekian-sekian. Ada semua lengkap. Jadi fokusnya bagaimana? Ya begitu dia merem kan dia hanya fokus pada tarik buah. Seperti itu saja. Gampang sekali. Ini ada pertanyaan yang nanti akan di ini ya. Misalnya ada kelas dasar, mulai kapan ini kapan. Nanti saya ulang lagi. Saya pernah post, tapi mungkin ada yang kelewatan. Saya pernah post nomernya Ibu Intan. Nafas ritme itu sekretarisnya Mas Gunggung yang bisa dihubungi untuk bertanya, kelas ini adanya kapan, kelas ini adanya kapan. Nanti saya post ulang ya. Mumpung habis webinar begini, ingat. Dan sudah habis hari ini. Kelasnya sudah habis yang 21 hari itu. Hari ini setakhir. Nanti kelas berikutnya ada lagi tanggal 3 September. Namanya kelas autofagy. Jadi kita akan belajar 5 jalur autofagy. Jadi teman-teman pokoknya ya, yang mau tanya-tanya nanti kita beri kontak nomernya, sekretarisnya Mas Gunggung. Lewat situ nanti nanyanya. Kita tanya lagi. Saya nggak punya tim, Pak. Nggak punya tim. Kita cuma punya satu. Intan doang. Menurut saya. Saya satu aja nggak punya. Saya satu aja nggak punya. Itu pun karena udah sibuknya luar biasa. Aduh. Jadi sudah satu aja dibantu. Saya sendiri belum punya sekretaris nih, Mas Gunggung. Saya baca lagi. Saya belajar dari Limbao Li Saobo. Tanpa teori. Karena mentor dari China. Tapi tiap tahap bisa dirasakan dari tahap ke tahap. Tapi butuh intensitas tinggi. Kami berlatih rutin 4 jam per hari untuk mencapai dung. Kalau kejawen. Mencapai cakra mahkota. Itu kalau dihubungkan dengan olah nafas bagaimana? Karena saat dung atau cakra mahkota itu kita merasakan reaksinya diubun-ubun rambut tanpa terasa berdiri dan terasa plong di atas kepala. Sampai 4 jam olah nafasnya. Jadi memang begini. Pada setiap perubahan itu kita mesti lihat prosesnya bagaimana. Ini orang sering membandingkan dengan titik buspah. Wah itu titik sholat dan penapasannya sembuh. Iya dia manggil profesional trainer datang ke rumahnya. Dia bayar, dia gaji mahal. Lalu dia latihan sehari 4-5 jam. Kan begitu. Sedangkan yang dikasih Pak Jarot kan suruh latihan seminggu 2x-3x aja orang masih ayu-ayu gitu. Lalu dia pakai analogi titik buspah. Yang nggak tepat. Kalau pakai analogi titik buspah tuh latihan setiap hari dengan modul PHS 1 misalnya. Oh beneran saya lati pak. Sehari 3 jam nih. Hari kedua begitu, hari ketika begitu. Baru dia bisa bilang. Kenapa saya nggak sembuh Pak? Nanti itu kesembuh. Saya melakukan yang dia lakukan kan begitu. Oh beda teknik mungkin begitu. Karena nggak dilatih secara private kan. Jadi gini. Dalam konsep tradisional seperti yang dibilang Bapak tadi. Naluri guru itu berperan. Naluri guru itu lebih tangguh, lebih bagus dibandingkan metodenya. Jadi maksudnya begini. Ketika guru datang ke murid atau terapis datang ke pasien, misalnya guru beneran itu kan datang ke pasien, maka seketika dia menatap wajah pasien, semua gelombang itu resonansi ke badan dia. Lalu dia akan filter itu semua, lalu ketemu satu solusi. Ini. Titis namanya. Sejauhnya titis. Maka metode inilah yang nanti langsung diberikan. Direct. Tidak perlu jelasin gurunya. Teorinya hal feblar lu udah nggak penting. Pokoknya lo latihah. Karena gurunya udah dapat intisarinya langsung. Nah itu disebut dengan naluri guru. Maka ada peribahasa, belajar langsung bersama guru itu lebih baik dari membaca seratus buku. Karena sudah dapat langsung nalurinya. Jadi gurunya bilang, ah, itu hasil dari kompilasi semua yang dia rasakan di badan muridnya. Jadi jelas, nggak perlu ada teori. Teori jelasin, nggak perlu. Karena pada saat itu gurunya udah tahu solusi buat muridnya adalah ini. Udah kamu latihan aja ini, saya tungguin. Oh ini ada yang keliru dikit. Nah pastinya mestinya begini. Detiknya harus begini. Posturnya harus kayak gini. Ini kurang lurus. Ini kurang lempeng. Semua diberesin semua pada saat itu. Kalau zoom kan susah. Gimana caranya zoom kita beresin bentuk gerakan, ototnya melintir atau tidak. Begitu ototnya lagi melintir, koneksinya putus. Nggak ketahuan. Tapi kalau fisika langsung, kelihatan mukanya, kelihatan ekspresinya. Semuanya kelihatan. Jadi itu sesuatu yang membedakan. Makanya analogi titik puspa itu baru bisa kita bilang kayak gitu ketika kita melakukan effort yang sama seperti yang dia lakukan. Kalau enggak, kita harus rasional. Ambil 20 persennya saja. Atau 30 persennya saja dari effortnya dia. Jadi kalau sehari dia 4 jam, 5 jam latihan, kalau kita cuma bisa sehari setengah jam, ya lu jangan berharap banyak. Kan begitu. Sabar dulu aja. Sabar dulu. Lakukan terus konsisten dan komitmen yang jelas. Masalah sensasi fisiknya setiap orang akan beda-beda. Nggak ada masalah. Guru lebih tahu. Guru lebih tahu. Selama guru ada dekat dia. Yang repot kan ketika orang belajar dari YouTube. Wah, repot. Detailnya dia nggak tahu. Detailnya dia nggak tahu. Penjelasan dia nggak tahu. Kenapa tekniknya dibikin begitu untuk mengarah kemana, menjahat kemana, dia nggak tahu. Ya kan? Nah itulah kenapa saya pakai alat ukur. Jadi walaupun jauh pasiennya, dia tinggal kirim data ke saya. Data HRV dia kirim. Maka saya bisa melihat. Karena dari sekian banyak variable HRV tadi, ini kan sama kayak logikanya. Pasien disuruh ngirim hasil uji lab-nya ke dokter lewat soft copy misalnya. Katakanlah dia dua hari sekali ke Prodia. Dia nggak ngerti cara baca, nggak ada masalah. Dia ke Prodia, dia kirim soft copy-nya ke dokter. Dokter akan analisa. Oh ibu, ini oke gini-gini, kan dia tahu. Karena ada ukurannya. Nah itu yang saya pakai, teori itu. Makanya HRV ini efektif sekali untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau nggak ada ukurannya, susah. Tahu dari mana dia membaik. Wah saya udah latihan sama Pak Jarek, nggak sembuh. Ya latihannya seminggu sekali. Padahal modulnya disuruh tiap hari. Kan begitu. Ya nggak sembuh, Pak. Nah itu kita nggak tahu, Pak. Kayak gitu-gitu. Makanya alat seperti ini diperlukan untuk mengetahui. Makanya saya bilang, ada golongan orang yang memang lebih nyaman dengan, udah lah nggak usah diukur lah. Ribet. Belajar teornya ribet. Buang-buang uang gitu kan. Buang-buang uang, buang beli alat segala macem. Ya itu masalah pilihan dalam hidup saja. Makanya saya nggak pernah memasalahkan ada komunitas yang mungkin nggak suka pakai alat gitu kan. Wih, pokoknya latihan. Ini udah enak sembuhnya. Udah biarin aja. Memang dia keyakinannya begitu. Keyakinan orang kan nggak bisa kita paksa. Tapi kalau orang datang ke saya, keyakinan saya begini. Cocok nggak? Kalau cocok ya mau gue silakan belajar. Kalau nggak, ya nggak apa-apa. Hidup itu pilihan kan begitu. Sensasi fisik segala macem. Tiap orang beda-beda. Biarin aja nggak ada masalah. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, pertanyaan terakhir ya. Karena waktu satu pertanyaan lagi yang saya akan bacakan. Dan saya kasih informasi ke teman-teman. Saya kalau di WA Group itu nge-post satu metode baru itu seminggu. Satu metode baru. Tapi praktek bersamanya, tiap hari Senin sampai Jumat, jam 5.30. Langsungnya sepanjang tahun, termasuk untuk malam ini, nggak pernah berubah. Nggak ganti-ganti langsung, biar gampang. Jadi ada lagi yang nanya langsung. Nanya langsung. Jadi langsungnya sama. Sampai nanti akhir tahun. Kecuali, bahkan tahun depan kalau masih bisa sama, tak pakai lagi. Tapi ada pengumuman sekaligus pengumuman. Besok malam kita akan ada belajar mengenai hidup pendekatan psikologi. Olah nafasi tinggalkan dulu. Ini sebenarnya berhubungan dengan hormon-hormon tadi. Besok malam jam 7 malam. Tapi besok pagi jam 5.30, tiap hari dengan saya itu gratis. Ajak bersama tiap hari Senin sampai Jumat. Sabtu pagi bukan 5.30, jam 6.00. Tapi minggu depan, eh minggu ini, yang pagi itu hanya Senin, Selasa, Rabu. Karena Kemis saya berangkat ke Amerika tiga minggu. Jadi nanti mulai 1 September, tunggu pengumuman aja. Saya belum tahu di Amerika itu agenda saya gimana, rundownnya gimana juga. Saya belum nanya, disuga sibuk. Sampai di sana aja nanti saya belum nanya. Tapi yang pasti, ya akan bakal sibuk. Tapi tunggu aja pengumuman dari saya, yang pasti tanggal 1 September libur. Karena itu saya pas berangkat flight, dan sampai sananya tanggal 2 juga ada siang. Jadi 1, 2, ya udah praktis. Pokoknya tanggal hanya Senin, Selasa, Rabu. Kemisnya libur dulu, tunggu pengumuman. Itu yang mengenai jadwal. Jadi ini sekarang pertanyaan terakhir. Saya belajar meditasi kan tujuannya mencapai titik beta, tanpa target sembuh penyakit tertentu. Tapi kalau kita belajar metode tersebut, ternyata banyak sekali penyakit yang bisa sembuh. Nah, dan dengan metode ini, termasuk titik pusat sembuh dari kanker berkat metode dari Sao Boe ini. Bagaimana hubungan dengan konsentrasi pada titik akupunktur, kalau dihubungkan dengan metode ritme? Wah, sekarang ini mau menghubungkan antara olah nafas, akupunktur, dan analisa dari teori ritme. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaannya susah lagi. Oke, enggak sih. Ini sebenarnya selalu begini, jawaban dasarnya adalah, ketika kita melihat atau mendengar sebuah metode, pertama kita pisahkan, itu tradisional murni, atau itu pakai istilah-istilah ilmiah. Kalau itu tradisional murni, maka kita enggak bisa bilang bahwa itu akan menjadi beta, itu akan menjadi alpha, itu menjadi delta atau teta, sebelum ada bukti ukur EEG-nya. Itu cara kita berfikir rasional begitu. Jadi ketika kita mendatakan seorang guru kungfu, atau guru silat tradisional, tanpa dia membawa seperangkat alat, atau tanpa dia membawa orang lain yang akan melakukan pengukuran, maka kita harus pisahkan bahwa ini adalah tradisional murni, dengan teknik yang akan diajarakan secara spesifik pada orang itu. Jadi enggak ada istilah alpha, beta, delta, titik, delta, titik, beta. Enggak mungkin ada istilah itu, saya berani jamin. Enggak mungkin ada. Karena istilah alpha, beta, delta, teta, gama itu istilah yang lahir dari pengukuran EEG. Maka ketika suatu metode disebut sebagai menghasilkan gelombang alpha, maka lihat perinan EEG-nya kayak apa. Ada enggak perinan EEG-nya? Sama kayak orang epilepsi, orang autis, apa kan dia diukur gelombang otaknya. Maka ada hasil perinannya. Jadi metode itu menghasilkan hasil perinan. Enggak itu EEG-nya. Kalau enggak ada, kita enggak bisa bilang bahwa itu menghasilkan beta atau delta. Itu dulu nomor satu. Jadi tradisional murni. Kalau tradisional murni, yaudah, kita cuma bisa lihat dari hasilnya saja. Hasilnya adalah uji lab-nya pasien, sembuh misalnya. Ya weh, apakah dia mempengaruhi A, B, C, D? We don't know. Yang jelas seperti itu. Jadi makanya saya enggak tahu, bisa tahu bahwa itu segala macam menghasilkan apa, tekniknya ke-peh, saya enggak tahu, karena enggak pernah belajar. Tapi bagi saya yang berpikir rasional adalah, jika itu melibatkan istilah-istilah ilmiah, maka kita harus wajib menyertakan hasil perinan ilmiahnya apa. Dan bisa kita klaim sebuah metode menghasilkan alfa, tanpa metode itu diuji dengan alat ukur EEG. Enggak mungkin. Enggak bisa kita klaim sebuah teknik kolana pas menghasilkan frekuensi parasimpatik sebelum dia diuji dengan alat ukur HRV. Seperti itu. Enggak mungkin. Sama saja sebuah teknik menghasilkan perubahan perbaikan diabetes. Enggak mungkin kalau dia enggak menguji dengan GDP-nya, GDS-nya, HbA1c-nya. Semua ada korelasinya seperti itu. Jadi harus ada kertas hasil uji lab-nya. Maka untuk yang kasus tadi, saya enggak tahu. Tapi yang jelas di napas ritme, karena ini frekuensi, kita pakai alat-alat yang diperbandingkan dengan EKG, kita punya software-software yang standar, ilmiah, kita juga pakai variable-variable pengukuran juga pakai standar kesepakatan ilmiah, maka kita bisa runut semua pembuktian-pembuktiannya. Dari mulai ritme ini menghasilkan frekuensi berapa, cara ngukurnya bagaimana, cara membuktikannya bagaimana, software-nya bagaimana, kelihatan enggak, dan seterusnya. Jadi yang ikut kelas saya, biasanya melihat sendiri semua teknik-tekniknya itu. Oke, saya pakai 4-6. 4-6 frekuensinya berapa? Sekian. Coba munculkan di layar. Benar enggak segitu? Oh, benar. Saya pakai ritme parasimpatik. Benar enggak tekniknya menghasilkan parasimpatik? Maka variable ini harus naik. Maka hasil grafiknya harus begini. Nah, seperti itu. Baru kita bisa bilang bahwa teknik ini ilmiah. Ketika dia menggunakan kaide-kaide ilmiah, kita menggunakan software-software yang standar ilmiah, ada dasar jurnalnya, ada analisanya segala macam, dan bersesuaian hasilnya. Kalau yang tradisional murni, ya enggak. Yaudah, dia sembuh-sembuh aja. Kan begitu. Dilatih, enak di badan, ada sensasi-sensasi subjektif, ubun-ubun, mumbunan berkedut-kedut. Kalau dia merem, tiba-tiba merasa ada cahaya putih, biar. Ya uswai, biarin aja. Bung itu sensasinya dia kayak gitu. Biarin aja. Dia ngerasa ada hangat, mas nih dari tulang ekor, naik ke atas. Ya biar aja. Memang begitu. Apa yang bikin hangat, kita enggak tahu, karena enggak ada pengukurannya. Wah, kepala saya rasanya tuh fresh. Ini jangan-jangan delta. Ya ampuh, presenya tuh apa? Delta apa? Bukan juga. Enggak tahu. Karena enggak diukurkan begitu. Jadi tradisional murni tuh kayak gitu. Tapi kalau pengen yang ada ilmiahnya, ya kita harus lihat hasil uji laboratoriumnya. Kalau gelombang otak, hasil uji PEG-nya. Jika gelombang jantung, hasil uji HRV-nya. Dan seterusnya. Berkorelasi tidak. Kalau iya, maka kita bisa bilang teknik ini akan menghasilkan dampak yang terukur. Terukur pada apa? Ya pada tujuan dari tekniknya. Mau ngapain? Kan gitu. Makanya Lise Hobo saya enggak kenal, saya enggak tahu, tekniknya kayak aku pun saya enggak tahu. Tapi faktanya adalah titik pusbahnya sembuh. Itu aja. Masalah itu konsentrasinya kemana, ya cuman gurunya yang tahu. Bisa jadi ketika Bapak ini ketemu sama Lise Hobo, tekniknya bisa enggak sama dengan tekniknya punya titik pusbah. karena kasusnya enggak sama. Kasusnya enggak sama. Bisa jadi begitu. Kan naluri gurunya kan berperan. Tadi saya bilang naluri gurunya berperan. Makanya kalau kita melihat demonstrasi bela diri dari sebuah guru dengan satu serangan yang datang kepadanya, orang yang berbeda bisa beda lagi antisipasinya. Guru, tadi si A antisipasinya kok guru menghindarnya ke kiri. Begitu si B yang datang, guru kok mundur. Kenapa kok beda? Padahal serangannya sama. Jawaban guru apa? Karena saya membaca niat dia mau ngapain setelah ini. Saya baca niat dia mau ngapain. Kalau orang pertama, begitu dia mukul, niatnya mukul aja. Maka saya ngindir ke samping pun aman. Tinggal tanding. Banting jatuh. Tapi orang kedua, dia baca niatnya. Karena saking hebatnya gurunya, dia baca niat berikutnya. Jadi ketika dia mukul, orang ini langsung nendang. Jadi mukul bareng nendang. Jadi dia mundur aja. Karena percuma dia minggir ke samping, kena tendang nanti. Jadi sesuatu yang berbeda. Maka memahami konsep itu dalam dunia bela diri itu ya saya pelajari. Jadi naluri itu berperan pada akhirnya untuk membentuk sebuah kesimpulan akhir. Dokter banyak sekali teori. Wah dia belajar sekian. S1, S2, S3, segala macam kan. Tapi ketika ketemu pasien, yang memutuskan dia untuk memilihkan sesuatu, obat ini, sebagian besar nalurinya. Sebagian besar nalurinya. Iya kan? Nalurinya harus, oh ini. Oh ini. Oh ini. Memang nanti ada hitungan-hitungannya segala macam. Tapi sebagian bisa dari situ. Nah maka kayak gitu tuh. Saya memandang kasus Lisa Oboh dengan titik puspa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ketemu sama orang-orang model gitu yang luar biasa menghasilkan perubahan pada yang sakit berat, bisa jadi nanti solusinya lain. Iya kan? Nah tinggal ditanya. Sanggup nggak latihan 4-5 jam dengan titik puspa? Nah jangan-jangan sudah setengah jam suruh duduk, saya ada cerita salah satu teman dia belajar sama John Cheng di Surabaya. Legendaris lah ceritanya begitu. Namanya nafas tertentu. Sekali latihan harus 3 jam setiap hari minimal. Jadi kalau pagi 3 jam lalu malam 3 jam berarti dia 6 jam latihan. Baru jadi. Baru jadi. Nah saya tanya, kelar nggak? Bisa ya. Capek banget ya cuma begini doang ya. Ya iya makanya nggak bisa diperbandingkan. Kalau mau seperti itu, harus kenceng latihannya. Tapi ya ketemu sama orang model gitu sudah berkah. Berarti paling nggak ada solusi nantinya kan. Masalah kita dapatin berapa persen ya silahkan aja. Nah kira-kira begitu Pak Jarod. Oke. Terima kasih Mas Gunggung. Jadi teman-teman saya juga pernah ketemu dengan yang pernah saya wawancarai di acara saya yaitu Gavrila. Yang dia sembuh juga dengan mentor yang sama dari mentornya Titi Puspa. Tapi waktu saya dengar videonya dari Titi Puspa sama saya wawancarai Gavrila metode yang dipakai berbeda. Iya pasti begitu. Aku yakin pasti berbeda. Dan Gavrila juga sembuh dari stadium 4. Kalau Titi Puspa itu stadium 3. Jadi memang ini stadiumnya berbeda. Tapi ya tadi gurunya sama. Makanya teman-teman ya itu sangat sangat customize berdasarkan orang per orang dan juga tadi ada naluri guru. Oke. Yang pasti kalau di saya ini dokter umum. Jadi apapun Anda sakitnya apa tak kasih 14 modul. Tapi sekali lagi dengerkan juga video workshopnya. Karena terus terang angkatan yang baru ini kita nggak sempat workshop. Praktek pagi bersama itu nggak pakai teori. coba 5 menit, 10 menit langsung praktek. Habis praktek jawab pertanyaan. Nah penjelasannya itu di rekaman workshop. Itu penjelasan yang misalnya kenapa sih kok inflamasi radang bisa sembuh dengan metode ini. nah saya jelaskannya saya gampang ya. Saya comot aja penjelasannya researchers atau PhD atau dokter atau rumah sakit atau pergeruan tinggi yang menganalisa metode itu ketika orang berolah nafas metode itu di rumah sakit pasangin alat-alatnya dan ditunjukkan hasilnya. Nah itu yang saya pakai buat jelasin. Jadi saya pakai mulutnya orang lain. Itu jauh lebih baik jauh lebih baik daripada ngarang sendiri Pak. Ngarang sendiri salah lagi. Ngarang sendiri. Salah lagi. Jadi penjelasannya itu ada dasarnya bahwa metode olah nafas ini seperti misalnya congkabatsin itu diperiksa pakai EKG pakai MRI otaknya bagaimana kenapa itu ada walaupun bukan penelitian saya tapi ada orang lain yang meneliti karena saya mengajarkan metode itu maka yang saya sampaikan penelitiannya orang lain. Sama juga nanti kalau misalnya saya ini kulaan dari Mas Gunggung pasti saya akan sebut menurut Mas Gunggung kan gitu ya kan menyebutkan sumbernya menyebutkan sumbernya itu dosen harus menyebutkan juga bikin skripsi aja harus ada daftar pustaka catatan kaki asalnya dari mana. Oke jadi teman-teman oke saya akan akhiri sekali lagi dengan pengumuman besok malam kita ada jam tujuh dengan tema pesan cinta dari Tuhan untuk setiap penyakit kita. Itu ya cukup menarik memang ini nanti pendekatnya akan psikologis tapi itu akan menjadi pembukaan untuk sebuah camp selama tujuh hari untuk camp kesembuhan. Tapi akan sangat banyak pendekatan yang olah nafas hanya satu dari sepuluhan modul. Kira-kira gitu ya. tapi besok tunggu aja besok hadir jam tujuh malam itu bukan saya nanti juga saya akan undang memang orangnya psikolog yang memang punya camp itu. Jadi saya hanya diminta tolong untuk menangani satu hari dari sisi olah nafas dan inner healing batinnya. Berhubungan antara olah nafas dengan luka-luka batin. Kenapa bisa membuat kesembuhan. Tapi tunggu besok ketemu. Jadi dengan Mas Gunggung kita akan sebulan sekali asal konsisten pelan-pelan kita akan menambah wawasan kita untuk kita belajar kalau saya suka emang sumber-sumber yang yang ilmiah. Kalau dari Wim Hof dapat mengenai metabolisme mengenai anti-inflammasi mengenai interleukin yang tadi mengenai ARV juga ada tapi jarang saya bahas tapi dari John Kapatsin kita banyak mendapat mengenai keseimbangan hormonal untuk kesembuhan jadi olah nafas itu satu paket semuanya satu kesatuan enggak kayak obat kalau pusing obat ini kalau sakit ini olah nafas modul ini semua modul satu kesatuan tadi Mas Gugung bilang kalau WIWOF 1-2 itu baru level 1 baru seuprit nanti ada dampak sampingan glukogenesis gulanya naik turun waktu saya dulu hanya belajar dua modul itu stres saya teman-teman gulanya malam 120 pagi atau 160 kenapa naik turun begitu saya masuk olah nafas relaksasi ketenangan batin enggak ada namanya glukogenesis lepas obat lepas insulin gulanya stabil bahkan Anda teman-teman lihat saya di Instagram kadang-kadang sekali-kali makan durian pagi-pagi masih makan makan sukun sukun kukus saya hidup nikmat saya enggak diet kayak orang yang sengsara jadi hidup ini kita selaras dengan diri sendiri selaras dengan lingkungan bahkan selaras dengan alam selaras dengan teman-teman maka saya percaya kita akan mencapai pada kesembuhan yang kita indikan bersama selamat malam terima kasih mas Gunggung terima kasih selamat sama bulan depan akhir akhir bulan depan siap saya sudah pulang oke terima kasih selamat malam teman-teman semuanya sampai jumpa di acara berikutnya saya stop